Spirit Vessel Season 50, Konfrontatif Haha, Feng Feiyun, kamu telah jatuh cinta padanya. Ini hanyalah mayat pertempuran boneka di bawah kendaliku. Namun, Anda telah berhasil menggunakan langkah terakhir dari perintah Raja Dewa. Apakah Anda masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan? Seorang pria berjubah hitam turun dari langit dan menyerang Feng Feiyun tanpa ragu. Tanpa ancaman perintah Raja Dewa, dia sama sekali tidak takut pada Feng Feiyun. Mata Feng Feiyun dipenuhi dengan penghinaan. Dengan membalik tangannya, dia memanggil kekuatan Raja Dewa masa lalu dan menyerang untuk keempat kalinya. Seketika, Raja Muda ini tercabik-cabik saat darah menghujani. Bahkan ketika dia meninggal, dia tidak tahu mengapa dia meninggal. Apa? Feng Feiyun, dengan basis kultifasi Anda, bagaimana Anda bisa memanggil kekuatan perintah Raja Dewa untuk keempat kalinya? Tiga kali sudah batasnya. Seru seseorang kaget. Teriakan ini mengungkap lokasinya. Feiyun melonjak ke langit dan menggunakan kekuatan Raja Ilahi sebelumnya untuk kelima kalinya. Dia meledakan pria itu menjadi abu, menyebabkan darahnya berhamburan ke seluruh tanah. Teriakannya tiba-tiba berhenti. Kekuatan perintah Raja Dewa bergantung pada kesadaran. Orang biasa hanya memiliki sepuluh kesadaran. Tapi Feng Feiyun punya empat puluh. Kekuatan kesadarannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang-orang ini. Berapa kali dia bisa memanggil perintah Raja Dewa juga bukan sesuatu yang bisa mereka tebak. Situasinya telah berubah. Tarik. Para pembudidaya muda bertopeng hitam mulai melarikan diri. Menggunakan kecepatan ekstrim mereka, mereka secepat hantu. Feng Feiyun berdiri di tengah jalan. Melambaikan perintah Raja Dewa, dia menyerang untuk keenam kalinya. Dua sosok hitam di langit dikirim terbang. Meskipun mereka dilindungi oleh harta, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan perintah Raja Dewa. Jatuh dari langit, mereka mati di tanah. Yang lain semuanya telah melarikan diri, dan tidak ada cara untuk mengejar mereka. Suosh. Saat itu, Feng Feiyun merasakan sesuatu. Ia merasakan beban di punggungnya berkurang. Seseorang telah membawa pergi Xiao Xiang. Orang yang bergerak adalah pavilion Master of Beauty Smile Pavilion, Wan Huazhu. Dia membawa Xiao Xiang dengan satu tangan dan menginjak jembatan hantu abadi. Mereka sudah puluhan mil jauhnya. Menunggu kematian, Feng Feiyun meraung. Rambutnya berkibar tertiup angin saat dia terbang mundur. Matanya seperti mutiara darah saat dia menyerang dengan medali Raja Ilahi. Wan Huazhu meraih Xiao Xiang dengan satu tangan dan berbalik. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahaya ditembakkan, memadamkan kekuatan medali Raja, Feng Feiyun, kultifasimu masih terlalu rendah. Bahkan dengan medali, kamu masih jauh dari tandinganku. Xiao Xiang harus menjadi anggota Beauty Smile Pavilion. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Bunuh dia dan jangan tinggalkan jejak apapun. Setelah mengatakan ini, Wan Huazhu pergi dengan angkuh. Dia menginjak jembatan hantu abadi dan sudah seribu mil jauhnya dari kota. Feng Feiyun hanya bisa menyaksikan Xiao Xiang diambil dari punggungnya. Saat ini, dia merasa kultifasinya masih kurang. Dia masih jauh dari menjadi ahli sejati. Xiao Xiang terlalu menyedihkan. Apa yang dia lakukan salah? Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Mengapa surga harus begitu tidak adil padanya? Tidak, Feng Feiyun meraung dan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa ditemukan bersembunyi di pavilion kecantikan tertinggi? Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa melarikan diri? Kemana perginya janjinya pada Hong Yan? Feng Feiyun mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia menyalurkan semua energinya dan mengejar Xiao Xiang. Dia harus menyelamatkan Xiao Xiang berapapun biayanya. Tetaplah di sini. Raksasa setengah langkah berdiri di atas sebuah bangunan dan melepaskan telapak tangan yang mengerikan. Itu jatuh dari langit. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan perintah raja dengan kedua tangan. Dia meludahkan seteguk darah di atasnya. Tujuh sosok emas membubung ke langit dan memblokir serangan raksasa setengah langkah. Gemuruh. Feng Feiyun hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan perintah raja pada levelnya saat ini. Dia satu tingkat lebih lemah dari setengah langkah jadi dia langsung ditekan oleh telapak tangan ini. Kakinya tenggelam ke tanah sementara lengannya berdarah. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Ini adalah kekuatan raksasa setengah langkah, jauh lebih besar dari mandat surga tingkat kelima. Satu tingkat saja sudah cukup untuk membuat perbedaan antara langit dan bumi. Raksasa setengah langkah kedua mengambil tindakan. Dia juga dari Beauty Smile Pavilion. Tubuhnya menyerupai bola saat dia berdiri di awan. Dia menginjak, meninggalkan jejak kaki raksasa yang membentang lebih dari 100 meter. Itu membawa api iblis hitam dengan kekuatan mengerikan. Ledakan. Bahkan Immortal Phoenix Pisik tidak bisa menangani kekuatan ini. Daging di tangan Feng Feiyun meledak, memperlihatkan tulang putihnya. Jika dia tidak menggunakan darah Phoenix untuk memurnikan tulangnya, mereka akan hancur. Kekuatan raksasa setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani dengan kultifasinya saat ini, apalagi dua. Ledakan. Feng Feiyun berlutut sambil batuk darah. Jika bukan karena kekuatan perintah raja, dia pasti sudah mati sekarang. Meretih. Tulang belakang di punggung Feng Feiyun menyerupai tulang jahat hitam atau pegunungan yang megah, memancarkan kekuatan jahat. Ledakan. Tulang belakang yama sepertinya hidup kembali, menyebabkan punggung Feng Feiyun bergerak naik turun. Tulang dan meridiannya menjadi hitam, dari tulang belakang hingga tulang rusuk, kaki, lengan, dan jari-jarinya. Seluruh tubuhnya tampak dinodai oleh energi jahat kematian. Tulang belakang yama mewakili kekuatan absolut. Itu bisa menopang langit dengan semangat gigih. Yama sudah mati, tapi tulang punggungnya tidak mau jatuh. Rao. Feng Feiyun berteriak. Tulang-tulangnya bergesekan satu sama lain seperti logam. Kulit dan dagingnya menjadi hitam. Rambutnya tergerai ke belakang sementara matanya memerah. Dia tampak seperti setan. Feng Feiyun menegakkan punggungnya dan berdiri. Dia menggunakan tangan kosongnya untuk merobek serangan telapak tangan dan kaki dari dua setengah langkah. Kemudian, dia menembak ke depan seperti bola meriam dan melepaskan pukulan ke arah salah satu dari mereka. Apa-apaan ini, raksasa setengah langkah itu merasa takut dan gemetar karena Aorayama. Terlepas dari ketakutannya, dia masih merupakan raksasa setengah langkah dengan kondisi mental yang mendalam. Dia memblokir serangan itu dan membalas dengan pukulannya sendiri. Kekuatan mengerikan datang dari tinju Feng Feiyun. Seolah-olah gunung ilahi telah menghantam lengannya. Itu mematahkan tulang jari raksasa setengah langkah dan membuatnya terbang mundur. Raksasa setengah langkah itu terkejut. Bagaimana mungkin Feng Feiyun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia adalah raksasa setengah langkah. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Raur. Raungan seperti binatang bergema di telinganya. Itu sangat menusuk telinga dan mengguncang otaknya sampai pusing. Wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Dia dengan cepat merangsang artefak natal di rumah ungu dantiannya, dan membombardirnya di belakangnya. Feng Feiyun tiba-tiba muncul di belakangnya dan meraih bahu kirinya dengan satu tangan sementara yang lain memegang bahu kanannya. Dia membiarkan artefak yang terikat jiwa menembus tubuhnya dan meraung. Uff. Tubuh raksasa setengah langkah itu terbelah menjadi dua. Jeroannya jatuh ke tanah. Ada juga lubang seukuran kepalan tangan di dada Feng Feiyun. Darah terus mengalir keluar tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Tiga setengah langkah yang tersisa ketakutan. Feng Feiyun seperti dewa jahat saat ini. Mereka tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Dia terluka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari bekerja sama untuk membunuhnya. Raksasa setengah langkah adalah yang pertama menyerang. Dia melepaskan seni roh yang memadatkan bayangan binatang raksasa yang mengarah ke kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun mendongak dan membuka mulutnya. Sebuah cahaya hitam ditembakkan dan langsung menelan bayangan binatang itu ke dalam perutnya sebelum bergegas maju. Tiga setengah langkah melepaskan serangan terkuat mereka dan nyaris tidak berhasil menghentikan Feng Feiyun. Mereka berempat bertempur dan meruntuhkan kota hingga rata dengan tanah, mengubahnya menjadi reruntuhan. Semua pembudidaya di kota terbunuh. Gemuruh. Tiga setengah langkah itu terluka parah. Wajah seseorang dihancurkan oleh Feng Feiyun sehingga setengah dari kepalanya meneteskan darah. Tangan kanan orang lain tercabik-cabik oleh Feng Feiyun dengan darah masih mengalir keluar dari bahunya. Mata yang ketiga meledak dan hidungnya remuk. Seluruh wajahnya hampir amruk. Luka Feng Feiyun bahkan lebih parah. Seluruh tubuhnya berdarah dan pakaiannya bernoda merah. Entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah, terutama dua luka di punggung dan perutnya. Mereka hampir memotong tubuhnya menjadi dua. Feng Feiyun memecahkan penghalang spasial dengan satu pukulan dan terbang menjauh. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Tiga setengah langkah berubah menjadi tiga bayangan dan mengejar Feng Feiyun. Pada saat ini, pikiran Feng Feiyun sedang kacau. Tubuhnya menjadi semakin lemah, hampir mati rasa. Energi jahat di kulit dan dagingnya juga perlahan menyusut kembali ke tulang punggung yama. Rasa lelah menyerang pikirannya, membuatnya mengantuk. Aku tidak bisa menutup mataku, itu kematian. Feng Feiyun bisa merasakan tiga setengah langkah semakin dekat. Dia mengertakan gigi dan terus terbang. Namun, energi rohnya akhirnya habis dan dia langsung jatuh dari langit. Bayangan ramping terbang keluar dari sudut dan menangkap Feng Feiyun sebelum dia jatuh ke tanah. Dia menginjak tanah dan formasi muncul. Keduanya langsung tenggelam ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Ledakan. Tiga raksasa setengah langkah mengejar mereka dan menyerang tanah pada saat yang sama, menciptakan lubang sedalam puluhan meter. Namun, keduanya sudah kabur tanpa meninggalkan jejak. Itu adalah seni pencarian harta karun yang jahat. Ghost Immortal Escape, mereka melarikan diri. Siapa yang menyelamatkan Feng Feiyun? Ini masalah besar, kita harus kembali dan melapor ke Master Menara. Di daerah lain yang tersembunyi di ibu kota, dua sosok muncul dari tanah. Feng Feiyun dengan erat meraih Long Chang Yue dengan tatapan dingin, Divine King. Divine King Mansion, ingat. Tiga Markuise, pimpin. Pasukan perang ke kota, hancurkan. Beauty Smile. Bab 492. Tubuh Feng Feiyun belum pernah seburuk ini sebelumnya. Ini adalah hasil dari mengaktifkan tulang belakang Yama secara paksa. Energi jahat dalam darah naik, membawa kecemerlangan hitam samar. Meskipun sebagian besar telah mundur kembali ke tulang belakang, energi jahat di dalam darah tidak menghilang, tanpa ampun melahap kekuatan hidup di dalam darah. Mengaktifkan tulang belakang memberi Feng Feiyun kekuatan untuk menghancurkan raksasa setengah langkah. Namun, efek sampingnya hampir merenggut nyawanya. Feng Feiyun dikirim kembali ke rumah Raja Ilahi. Energi jahat yang sangat mengerikan. Itu tidak hanya menyerang niat dan jiwa ilahi saya, itu juga menggerogoti struktur tubuh saya. Feng Feiyun duduk dalam posisi meditatif dan memegang batu roh dengan kedua tangan untuk menekan energi jahat. Tulang belakang Yama sudah ada di tubuhnya tapi kekuatannya tersimpan di tulang. Itu belum pernah sepenuhnya diaktifkan sebelumnya. Dengan darah iblis dan tulang belakang saling menekan, tubuhnya berada dalam kondisi yang relatif stabil sehingga tidak seburuk sekarang. Kekuatannya sendiri tidak bisa menekan energi jahat di tubuhnya. Hanya setelah menyalurkan kekuatan kapal itu, dia nyaris tidak menghentikannya menyebar lebih jauh. Tulang belakangnya sangat kuat tetapi jika saya tidak bisa menekannya, itu akan mempengaruhi pikiran saya. Akhirnya, itu akan mengambil alih niat suci saya dan saya akan menjadi seperti Feng Mo. Feng Mo memurnikan hati Yama tetapi pikirannya terpengaruh olehnya. Dia berjalan di jalan yang jahat dan tidak bisa lagi dianggap sebagai penguasa klan Feng. Faktanya, dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jika Feng Feiyun tidak bisa menekan energi jahat, dia akan menjadi seperti Feng Mo dan kehilangan akal sehatnya. Luka Feng Feiyun sembuh pada hari kedua setelah kembali ke mansion. Namun, karena energi jahat dari tulang punggungnya, dia tetap tidak bisa membuka matanya. Itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan tulang punggung Yama sebelum mencapai level raksasa. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menekannya. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Feng Feiyun menyalurkan kekuatan kapal untuk menekan tubuhnya. Untayan kabut hitam perlahan mengalir kembali ke tulang punggungnya. Darahnya menjadi merah murni lagi. Energi jahat dan energi kematian di kulitnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh vitalitas. Feng Feiyun perlahan membuka matanya. Dia merasakan sakit menusuk di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia mengeluarkan kotak batu giok dari batu spasialnya. Di dalamnya ada bunga berumur 4.000 tahun. Dia mendapatkannya dari Ning Feng Shian, salah satu dari tiga untete Red of the Daois Gate. Feng Feiyun menjual ulat sutera emas kepada Daois Tua sehingga yang terakhir berutang budi padanya dan memberinya bunga. Bunga merah bi, An memiliki efek penyembuhan yang hebat pada energi darah seorang kultifator. Bunga bian merah berusia 4.000 tahun sangat langka, dan tidak ada yang kedua di dinasti Jin. Jika bukan karena kebutuhan mendesak Feng Feiyun untuk pulih, dia tidak akan mau menggunakannya. Ini adalah bunga merah 4 kelopak dengan penampilan tembus pandang seperti batu giok merah. Itu membawa aroma obat yang aneh. Orang biasa hanya perlu mengendus untuk mendapatkan beberapa tahun lagi kehidupan. Feng Feiyun memetik satu kelopak dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum dengan hati-hati menyimpan tiga kelopak lainnya. Energi roh yang mengerikan mengalir ke tubuhnya. Itu semurni darah bayi. Itu menyehatkan tubuhnya. Cedera tersembunyi dari serangan raksasa setengah langkah disembuhkan oleh bunga itu. Energi di istana ungunya pulih dengan cepat. Setelah menyempurnakan kelopak ini, luka tersembunyi di tubuh Feng Feiyun benar-benar sembuh. Apalagi, energi ungu di istananya meningkat 3.000 helai. Itu telah mencapai 73.000 valet kingdom spiritual ki. Dia selangkah lebih dekat ke tingkat ketiga dari mandat surga. Bunyi, bunyi. Langkah kaki datang dari luar. Feng Feiyun mengaktifkan niat sucinya dan tahu bahwa itu adalah Long Chang Yue. Dia menarik energi di telapak tangannya dan menutup matanya untuk pulih. Kau sudah bangun. Suara Chang Yue muncul. Masuk. Kesan Feng Feiyun tentang dirinya sedikit berubah. Paling tidak, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari tiga setengah langkah. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri karena dia membutuhkan Feng Feiyun sekarang. Dia ingin menjadi putra mahkota jadi dia membutuhkan kekuatan Feng Feiyun. Namun, tidak peduli apa, dia masih berhutang nyawa padanya. Jika mereka saling berhadapan di masa depan, Feng Feiyun akan membiarkannya hidup dan tidak membunuhnya. Ibu mengetahui bahwa kamu terluka jadi dia meminta Kaisar Jin untuk pil roh tingkat 4, pil roh tujuh bunga. Sikap Long Chang Yue sangat menakjubkan. Kulitnya seperti batu giyok sementara sosoknya ramping. Dia memiliki aura mulia tentang dirinya, seperti seorang putri kerajaan yang tinggal di istana. Pil roh peringkat ketiga sulit ditemukan, apalagi yang peringkat keempat. Mereka bahkan lebih berharga daripada rumput roh berumur 4.000 tahun. Pil Seven Flower Spirit secara pribadi disempurnakan oleh Grand Preceptor dari dinasti saat ini. Butuh 77 tahun untuk memperbaikinya, dan hanya ada tujuh pil secara total. Kekuatan obatnya sangat besar, dan meskipun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, selama seseorang masih menghirupnya, itu bisa menghidupkannya kembali dalam waktu yang sangat singkat. Obat mujarab semacam ini hanyalah harta ilahi yang bisa menyelamatkan nyawa. Hanya ada tiga di seluruh dinasti Jin, dan ini adalah salah satunya. Kalau begitu terima kasih kepada permaisuri ilahi untukku. Aku akan menerima pil ini. Feng Feiyun tidak menahan diri dan menerima pil itu. Meskipun lukanya sembuh, itu bisa digunakan sebagai tindakan pencegahan. Sudah berapa hari aku tertidur? Feng Feiyun bertanya lagi. Empat hari. Long Chang Yue menjawab. Selama itu, Feng Feiyun tidak menyangka lukanya separa ini. Bahkan dengan fisik Phoenix abadi, dia masih membutuhkan empat hari untuk pulih. Kilatan pembunuh di matanya semakin kuat. Apakah ketiga Markuise sudah kembali ke Divine King Mansion? Long Chang Yue menjawab. Seseorang mengganggu sehingga tentara tidak dapat memasuki kota. Siapa? Feng Feiyun bertanya. Kanselir Agung saat ini. Bei Ming Rubah Tua yang cerdik itu memerintahkan komandan sembilan gerbang dan tentara terlarang untuk tidak membuka sembilan gerbang dan melarang tentara Shen Wu masuk. Siapapun yang mencoba memaksa masuk akan diperlakukan sebagai pemberontak, kata Long Chang Yue. Setelah Kaisar mengasingkan diri, lebih dari setengah sistem pertahanan terkuat ibu kota, penjaga sembilan gerbang dan pengawal istana, jatuh ke tangan Bei Ming Mosou. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di dinasti. Senyum cantik pasti menyuap Bei Ming Mosou dalam kegelapan, pasti ada hubungan antara keduanya. Tidak mudah untuk menghentikan tentara memasuki kota, Beauty Smile harus dihancurkan. Feng Feiyun berdiri dengan niat bertarung yang melonjak. Dia tidak bisa melepaskan ini, baik untuk dirinya sendiri atau Xiao Xiang. Long Chang Yue berkata, Ibu ingin saya memberitahu Anda bahwa situasi di ibu kota saat ini tidak jelas. Jangan merusak keseimbangan saat ini dan cobalah untuk tidak membiarkan tentara masuk lebih awal. Jika tidak, itu akan memengaruhi rencananya. Tidak ada ruang untuk diskusi. Besok adalah kompetisi pemberian kaisar bunga. Besok, saya akan mengubah pavilion putri tersenyum menjadi medan perang. Long Chang Yue tetap diam. Feng Feiyun pergi dan bertemu dengan seorang kasim di mansion. Itu Ning Suai, orang yang melompati tembok. Dia telah mencuri banyak raja muda dari kecantikan tertinggi dan menghasilkan banyak uang. Dia menyelinap di sekitar mansion dan ditangkap oleh Feng Feiyun. Ah ah, lepaskan, lepaskan, teriak Ning Suai. Kamu cukup berani untuk mencuri ke rumah Raja Ilahi hanya dengan tiga tangan. Feng Feiyun meraih bahu Ning Suai dan menggunakan sedikit kekuatan, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan. Apa maksudmu dengan mencuri? Jika aku benar-benar ingin mencuri, aku pasti sudah mengosongkan mansionmu. Saya datang ke sini untuk melihat Anda, saya mendengar Anda terluka parah dan hanya setengah langkah dari kematian. Hei hei, aku tidak menyangka kamu mengalami hari ini. Ah, jadilah lembut, itu hanya lelucon. Ning Suai berteriak lagi. Siapa yang memberitahumu itu? Feng Feiyun melepaskannya. Scholar Heaven Calculating. Ning Suai menjawab. Feng Feiyun berkata, bahwa aku padanya, aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padanya. Ning Suai menggosok bahunya dan bertanya, untuk apa? Apa gunanya berbicara begitu banyak? Apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan bahwa saya akan melemparkan Anda ke penjara ibu kota dan tidak pernah membiarkan pencuri seperti Anda melihat cahaya siang hari? Feng Feiyun mengancam. Jangan, aku tidak bisa membawamu ke sana. Ning Suai menggigil. Penjara ibu kota bukanlah tempat biasa. Jika dia terkunci di dalam, dia tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa hebat kemampuannya. Ning Suai bertanya sambil memimpin, momong-momong, siapa yang berani mengepung dan membunuh Raja Ilahi saat ini? Orang mati. Feng Feiyun menjawab dengan dingin. Ning Suai tidak berani bertanya lagi setelah mendengar nada dingin Feng Feiyun. Jelas bahwa Feng Feiyun benar-benar marah kali ini. Alasan mengapa dia pergi mencari cendikiawan pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Ning Suai dapat merasakan bahwa badai sedang terjadi, sesuatu yang menghancurkan bumi akan terjadi di ibu kota. Kediaman Scholar Heaven Calculating sangat rahasia dan tidak menentu, tetapi Ning Suai dapat menemukannya setiap saat. Scholar Heaven Calculating tinggal di sini. Feng Feiyun sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat plakat di atas dengan ekspresi terkejut. Ini adalah kediaman Suyun, Heart Richard Villa. Ketika Feng Feiyun melihat cendikiawan itu, dia sedang bermain catur dengan Suyun dengan sepoci teh harum di sebelah mereka. Keduanya tampak asik dengan dua orang pelayan cantik yang menuangkan teh untuk mereka. Ledakan. Feng Feiyun berjalan mendekat dan menendang papan catur mereka. Potongan-potongan hitam dan putih tersebar di seluruh tanah. Bahkan cangkir teh perunggu di papan catur terbang dengan bubuk teh tumpah ke seluruh lantai. Scholar Heaven Calculating mengernyitkan alisnya sebelum tersenyum, Saudara Su, saya khawatir kita tidak akan bisa bermain dengan damai hari ini. Untungnya, saya telah menghafal permainan akhirnya, jadi kita bisa melanjutkannya nanti. Suyun tersenyum dan berkata, Kakak Feng, mengapa kamu begitu marah? Yunyun, kenapa kamu tidak membuat sepoci teh roh penenang untuk kakak Feng? Ingatlah untuk membuat tehnya sedikit lebih kental atau itu tidak akan menenangkan amarahnya. Feng Feiyun mengangkat jubahnya, memperlihatkan sikap kepahlawanannya. Dia tidak menahan sama sekali dan duduk, jika ada yang berani membicarakan teh denganku hari ini, aku akan membakar seluruh vila ini. Bab 493 Sayang sekali jika rumah yang begitu bagus harus dibakar. Ning Suai bergumam dan melihat sekeliling, ingin menemukan sesuatu yang berharga untuk diambil. Sarjana dan Suyun menjadi tenang dan menjadi serius. Mereka merasakan kemarahan Feng Feiyun dan berhenti mengobrol. Ji Yunyun menyeduh sepoci teh yang enak dan berjalan perlahan. Dia menuangkan secangkir untuk Feng Feiyun. Aroma teh tercium di udara. Feng Feiyun tidak minum teh dan berkata, Saya punya tiga pertanyaan, saya akan pergi setelah itu. Teruskan, sarjana itu tahu bahwa Feng Feiyun datang untuk menemukannya dan telah menghitung tiga pertanyaan yang ingin ditanyakan Feng Feiyun. Pertama, apa hubungan antara Beiming Mosou dan Beauty Smile Pavilion? Feng Feiyun bertanya. Cendikiawan itu merenung sejenak sebelum menembakkan cahaya tak terlihat dari lengan bajunya untuk mengisolasi ruang ini. Dia takut percakapan mereka akan didengar oleh pembudidaya lain. Setelah semua tindakan pencegahan ini, dia berkata, dibalik Beauty Smile Pavilion adalah tanah suci sesat, gunung Potala. Keberadaan di sana memiliki hubungan yang dalam dengan klan kerajaan, dan yang mereka dukung adalah putra mahkota. Beiming Mosou juga mendukung putra mahkota, jadi itu hubungan mereka. Meskipun kata-kata cendikiawan itu tidak jelas, Feng Feiyun masih bisa mengatakan bahwa banyak kekuatan sesat dari gunung Potala telah menyusup ke ibu kota, dan tempat persembunyian mereka adalah pavilion senyum kecantikan. Baik pavilion senyum kecantikan dan Beiming Mosou ingin membantu putra mahkota menggantikan tahta, jadi Beiming Mosou secara alami harus ikut campur jika Feng Feiyun ingin menyentuh pavilion senyum kecantikan. Jika para ahli rusak gunung Potala benar-benar tinggal di pavilion putri tersenyum, maka setidaknya tiga kali lebih sulit untuk merebut orang dari pavilion putri tersenyum atau bahkan menghancurkannya. Feng Feiyun melanjutkan, Kedua, bagaimana kita memancing pasukan perang ke kota? Tidak perlu. Jika kita ingin menghancurkan Beauty Smile Pavilion, kita membutuhkan kualitas, bukan kuantitas. Ulama itu berkata, Feng Feiyun secara alami memahami logika ini. Namun, jika dia hanya mengundang tiga markis ke kota sambil meninggalkan pasukan perang di luar, maka seseorang dapat memanfaatkan ini dan menyerbu halaman belakang mereka. Ibu kota berada dalam situasi sulit sekarang. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan keributan besar. Feng Feiyun tidak bisa mengambil risiko ini. Feng Feiyun melanjutkan, Ketiga, di mana Ning Feng Sian, salah satu dari tiga untete Red of the Daogate. Orang tua ini berhutang budi pada Feng Feiyun selain menjadi raksasa mandat surga tingkat sembilan. Jika dia bisa datang, maka itu sudah lebih dari cukup untuk menangani semua variable. Sarjana itu meletakkan tangannya di lengan bajunya dan membuat beberapa segel tangan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, Kuil Langit Selatan. Terima kasih atas petunjuknya. Saya akan pergi sekarang. Kalian teruslah bermain catur. Feng Feiyun berdiri dan bahkan tidak sempat menyesap teh sebelum meninggalkan Hartrichet Villa. Feng Feiyun tidak langsung pergi ke Southern Sky Temple. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Feng untuk melihat Wan Siang Chen dan Wolong Seng. Feng Feiyun bukanlah orang yang impulsif. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan teliti. Dia membuat banyak persiapan dan memobilisasi para ahli dari Feng and Destruction Cave sebelum kembali ke mansion. Long Chang Yue melihat bahwa Feng Feiyun telah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya, jadi dia tidak menghentikannya, kapan kita mulai. Besok adalah kompetisi pemberian kaisar bunga. Sebelum tengah hari besok, pavilion senyum kecantikan harus menghilang dari ibu kota dewa. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Dia memadatkan cahaya di jarinya dan mengukir rune dan rune di dinding. Di tengah-tengah adalah kata, Beautious Smile. Ada banyak simbol berbeda di dinding batu, menandai kekuatan yang berbeda. Beberapa digambar dalam segitiga, beberapa lingkaran, beberapa disilang, dan beberapa disilang. Dan hubungan antara dua gaya dihubungkan oleh bahu dan garis, menandai urat hubungan. Situasi di ibu kota rumit seperti permainan catur. Hanya dengan menghitung setiap detail seseorang dapat memastikan tidak ada yang salah. Long Chang Yue berdiri di belakang Feng Feiyun dan berkata, Beautious Smile sangat kuat dan memiliki hubungan dengan kekuatan lain. Menyerang mereka akan menyebabkan reaksi berantai, seperti Heavens and Slave Ground dan Pinnacle Fate Ending Palace. Mereka tidak akan hanya berdiri oleh dan mengirim bala bantuan. Beautious Smile, Heavens and Slave Ground, dan istana akhir nasi Pinnacle semuanya berada di bawah Panji Gunung Potala. Feng Feiyun mengangguk sebagai jawaban, Ini semua dalam pertimbangan saya. Pergi ke istana malam ini dan minta permaisuri ilahi untuk mengurus semuanya. Mudah-mudahan, tidak ada berita yang sampai ke istana kekaisaran sebelum kehancuran senyum kecantikan. Adapun konsekuensi penghancuran pavilion putri tersenyum, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Kaisar Jin telah memasuki kultivasi pintu tertutup dengan akal ilahinya. Kecuali seseorang membawa berita ke telinganya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di ibu kota. Long Chang Yue bertanya, bisakah kamu menanganinya sendiri? Feng Feiyun menunjuk ke dinding dan semua rune jatuh, berubah menjadi debu. Dia berbalik dan menatapnya dengan ekspresi serius, aku bisa mengatasinya. Long Chang Yue memberinya pandangan yang dalam sebelum pergi. Dia berganti ke jubah istananya dan mengendarai kereta emas dengan sekelompok kasim untuk memasuki istana malam itu juga. Feng Feiyun berdiri sendirian di mansion dengan ekspresi serius sambil menatap bulan yang cerah di atas. Nyala api terbang entah dari mana dan menari di belakang Feng Feiyun sebelum berubah menjadi cantik. Seolah-olah dia muncul entah dari mana. Bahkan para ahli di mansion tidak memperhatikannya. Mata Hong Yan menjadi berkabut saat dia bertanya, kamu ingin menyerang pavilion putri tersenyum? Ya, saya berjanji kepada Anda bahwa saya secara pribadi akan menyerahkan Maestro Ye kepada Anda. Feng Feiyun memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia berdiri di bawah sinar bulan dengan kerudung perak menutupi tubuhnya, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum tersenyum, serahkan saja padaku, kamu tidak perlu pergi. Hal semacam ini, aku harus pergi. Dia tahu bahwa Beauty Smile tidak akan mudah dihadapi. Ada terlalu banyak kekuatan yang terlibat dan Gunung Potala berada di belakangnya. Bahkan jika Feng Feiyun memanggil kembali tiga markuise dan pasukan perang, hanya ada 50-50 kesempatan untuk menjatuhkan Beauty Smile. Ada terlalu banyak bahaya yang terlibat. Satu kesalahan bisa menyebabkan kekalahan total dan ibu kota akan diwarnai merah dengan darah. Feng Feiyun tidak ingin dia mengambil risiko, jadi dia tidak memberitahunya tentang hal ini. Sangat baik, aku akan mengajakmu saat kita menyerang Beauty Smile, kata Feng Feiyun. Kapan kita bertindak? Hong Yan bertanya. Dalam tiga hari, Feng Feiyun berhenti sebentar sebelum melanjutkan, aku perlu tiga hari untuk bersiap. Temui aku di rumah Raja Ilahi dan aku akan membawamu untuk menyelamatkan Maestro Ye. Benar-benar, dia tidak percaya Feng Feiyun. Feng Feiyun berkata dengan nada serius, Mengapa saya berbohong kepada Anda tentang sesuatu yang begitu penting? Kembalilah ke House of Exceptional Beauties dan tunggu kabar dariku. Feng Feiyun menunggu sampai dia yakin bahwa Namong Hong Yan telah pergi sebelum meninggalkan mansion sendirian menuju kuil langit selatan. Seorang master top diperlukan untuk menangani Beauty Smile. Jika dia bisa mengundang Ning Feng Sian, Feng Feiyun akan lebih percaya diri. Malam itu, seluruh ibu kota ilahi dalam kekacauan. Banyak orang yang cerdas bisa mencium bau mesiu yang kental. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di ibu kota ilahi, tetapi mereka tidak yakin kapan itu akan terjadi. Keesokan paginya, sekelompok pembudidaya yang mengendarai airan kilin-kilin semuncul di depan gerbang selatan kota bahkan sebelum sembilan lonceng gerbang berbunyi. Bunyi, bunyi. Kuku kilin menghancurkan salju tebal, menciptakan suara logam. Feng Feiyun mengenakan baju besi hitam dengan helm naga di kepalanya dan pedang sepanjang tujuh meter di bahunya. Dia mengendarai kilin di depan. Di kiri dan kanannya ada seorang biksu dan seorang daois. Biksu itu tampak berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Dia adalah seorang pemula muda dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Meskipun dia terlihat agak kekanak-kanakan, ada rasa perubahan dan kesungguhan dalam dirinya. Biksu ini memiliki latar belakang yang hebat. Dia adalah biksu kepala kuil langit selatan, Buddha Maitreya. Dia mengolah zen tanpa penuaan dan masih seperti anak kecil meski hidup lebih dari 700 tahun. Taois di sisi lain adalah salah satu dari tiga pembudidaya gerbang dao yang tidak terafiliasi, Ning Feng Shian. Di belakang biksu dan taois itu adalah sekelompok pejuang maut dari Istana Raja Ilahi. Semuanya diselimuti aura yang sangat buruk dan memiliki ketajaman yang mengintimidasi. Para pejalan kaki di jalan mau tidak mau mundur. Mereka sangat terkejut. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi begitu cepat? Berhenti, belum waktunya membuka gerbang. Suara agung datang dari tembok kota, yang seperti pegunungan hitam, menegurnya. Feng Feiyun mengeluarkan perintah Raja Ilahi. Sebuah sinar keluar dari telapak tangannya, menyebabkan perintah itu menjadi menyelaukan. Sinar hitam keluar dari perintah Raja Ilahi dan membubung beberapa ratus meter ke langit. Buka gerbangnya, teriak Feng Feiyun. Salam, Raja Ilahi. Salam, Raja Ilahi. Di gerbang kota, semua prajurit berlutut di tanah. Suara benturan armor terdengar, menciptakan suara gemerincing. Komandan penjaga gerbang, Zhang Zhonglin, keluar dengan armor sembilan pakar dinginnya. Matanya seterang lentera sementara energi darahnya sepadat binatang purba. Dia meraung seperti harimau dan berkata, Kanselir Agung telah memerintahkan agar situasi di dunia tidak stabil. Sembilan gerbang ibu kota hanya akan dibuka selama enam jam setiap hari. Para prajurit tentara tidak diizinkan masuk ke modal sesuka mereka. Zhang Zhonglin secara alami memiliki kultivasi yang hebat untuk bisa menjadi komandan salah satu gerbang. Dia sama sekali tidak menempatkan Feng Feiyun di matanya. Di matanya, meskipun Feng Feiyun adalah Raja Ilahi saat ini, kultivasinya terlalu rendah. Feng Feiyun tidak memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut. Bab 494 Feng Feiyun mengesampingkan perintah Raja Ilahi dan berkata, tidak berlutut di hadapan Raja Ilahi berarti tidak menghormati kekuatan Kekaisaran. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Mata Zhang Zhonglin memiliki pancaran hitam seperti dua jurang besar saat dia mencibir, haha. Bocah Feng Feiyun, kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah Raja Ilahi. Di mata petinggi sebenarnya dari dinasti, Anda hanyalah hiasan. Dalam setahun, Anda pasti akan kehilangan nyawa Anda di ibu kota Ilahi. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk membunuh saya? Mungkin setelah berkultivasi selama beberapa dekade lagi. Zhang Zhonglin sama sekali tidak peduli dengan Feng Feiyun. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 400 tahun dan telah menjadi komandan sembilan gerbang selama lebih dari 160 tahun. Dia memiliki jutaan tentara elit di bawah komandonya. Apakah itu kultivasinya atau yayasannya di ibu kota Ilahi? Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, bahkan jika dia mengeluarkan perintah Raja Ilahi, dia tidak akan bisa menyakitinya. Baiklah, menghina Raja Ilahi adalah kejahatan tambahan. Saya hanya bisa bertindak dulu dan melaporkan nanti. Senior Ning, tolong bunuh bocah sombong ini. Feng Feiyun tidak dapat menemukan alasan untuk membunuh Zhang Zhonglin, tetapi dia tidak menyangka Zhang Zhonglin akan datang mengetuk pedangnya. Meskipun Ning Feng Sian adalah seorang kultivator, dia bukanlah orang yang memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Untuk dapat berkultivasi ke levelnya, berapa banyak tangannya yang tidak ternoda darah. Kultivasi Zhang Zhonglin sangat kuat dan dia berteriak, Feng Feiyun, kamu ingin membunuhku? Apakah kamu gila? Dewa tak terhingga, Taoistua ini tidak ingin berlumuran darah terlalu banyak, tapi aku berutang budi pada Taoist Feng. Maafkan aku, mata Ning Feng Sian tiba-tiba menjadi dingin. Matanya sepertinya telah berubah menjadi bola petir dengan petir yang terjalin tak terhitung jumlahnya. Petir setebal mangkuk tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam bagian atas tembok kota. Nin Heaven, God, Thunder, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuh Zhang Zhonglin dan sembilan naga dan harimau seukuran gunung ditembakkan. Namun, kekuatan sembilan harimau itu dengan mudah terkoyak oleh petir dan petir itu menyambar tubuh Zhang Zhonglin dengan ganas. Ledakan Armor besi di tubuhnya berubah menjadi bubuk, dan tubuhnya berubah menjadi arang. Dia berguling lurus ke bawah dari gerbang kota yang tingginya ratusan meter dan berubah menjadi abu. Guntur ilahi dari surga kesembilan bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Seorang komandan tentara penjaga gerbang sembilan meninggal begitu saja. Amitabha, tubuh Buddha Maitreya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Para penjaga gerbang Solid God semuanya ketakutan. Mereka melihat komandan mereka dibunuh dengan mata kepala sendiri. Raja Dewa ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia benar-benar berani membunuh siapapun. Mereka berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Feng Feiyun mengangkat pedangnya dan berkata dengan aura pembunuh, Zhang Zhonglin memandang rendah Raja Dewa dan tidak menghormati otoritas kerajaan. Aku telah membunuhnya di tempat. Mengapa kamu masih belum membuka gerbang kota? Mungkinkah apakah kamu juga ingin memandang rendah Raja Dewa? Beberapa tentara mandat surga berkeringat karena ketakutan. Mereka dengan cepat bangkit dari tanah dan pergi untuk membuka gerbang, takut mereka akan mengikuti jejak Zhang Zhonglin. Tentara agung sudah menunggu di luar. Saat gerbang dibuka, sejumlah besar orang berlutut dan berteriak pada saat yang sama. Kami menyapa Raja Dewa. Kami menyapa Raja Dewa. Suara mereka bergema hingga ratusan mil. Ada tiga Markuise surgawi di bawah Raja Dewa. Mereka adalah Butler Markis, Lion Markis, dan Elepan Markis. Mereka menguasai 700 juta tentara. Pasukan ini eksklusif untuk Raja Dewa dan ditempatkan di wilayahnya sepanjang tahun. Sebelum Raja Dewa sebelumnya, Long Chuan Feng, turun tahta, dia memanggil tiga Markuise surgawi kembali ke ibu kota karena takut Feng Feiyun tidak akan dapat mengendalikan situasi di ibu kota setelah dia mengasingkan diri. Dengan tiga Markuise surgawi di sini, banyak orang akan mewaspadai rumah Raja Dewa. Tiga Markuise surgawi tidak membawa seluruh pasukan ke ibu kota. Mereka masing-masing hanya memimpin 10 juta tentara, dengan total 30 juta ditempatkan di 72 kota di luar ibu kota. Feng Feiyun memerintahkan, Butler Markuise dan pasukannya akan mengikutiku ke Beauty Smile Pavilion. Lion Markuise dan pasukannya akan menjaga Solid Spirit Gate sementara Elephant Markuise akan menjaga Worts and Slap Field. Jika ada yang berani membantu ibu kota, bunuh mereka tanpa ampun. Berangkat! Tentara Senwu terdiri dari jenderal paling elit. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang paling kuat masuk ke ibu kota. Aura pertempuran tentara Senwu mengembun menjadi awan hitam dan terbang menuju pavilion senyum kecantikan. Tentara meraung saat mereka menyerbu ke ibu kota, menyebabkan tanah bergetar. Para kultifator yang masih berkultifasi ketakutan setengah mati, berpikir bahwa langit akan runtuh. Gemuruh! 80 ribu kereta perang memasuki kota. Setiap orang dari mereka ditarik oleh kilin. Mereka ditempa dari besi halus dan beratnya beberapa puluh ribu jin. Tingginya sembilan meter, dan ada simbol dan formasi di atasnya. Mereka berbentuk seperti harimau perang. Sebuah bendera hitam besar berkibar tertiup angin, tergantung di tiang bendera setebal ember air. Dua karakter perkasa tertulis di bendera dengan darah dewa merah, Dousan. Pelaf! Uff! Bendera berkibar dengan suara memekakkan telinga. Seorang pria setinggi sembilan kaki berdiri di atas kereta perang. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Otot-otot di tubuhnya seperti baja dan lengannya seperti roda. Baju besi di tubuhnya disempurnakan dari meteorit dan beratnya 380 ribu kilogram. Di mana Raja Ilahi Muda, Heaven Butler, meraung dengan ganas. Beberapa lusin bangunan kuno runtuh, terguncang oleh suaranya hingga tenggelam ke dalam tanah. Feng Feiyun juga pusing karena raungan ini. Kekuatan Markis ini terlalu menakutkan, jauh melebihi perkiraan Feng Feiyun. Feng Feiyun mengangkat Divine Monarch Insignia dan berkata, Raja ini ada di sini. Mata Butler Markis seperti lonceng perunggu saat dia menatap Feng Feiyun. Tubuhnya sekokoh batu besar dan dia berkata, Di mana kita menyerang. Paviliun senyum kecantikan. Feng Feiyun tanpa rasa takut balas menatapnya. Mata yang lain begitu tajam sehingga orang biasa akan dibutakan. Gemuruh. Butler Markis mengangkat bendera setebal ember dan terangkat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit. Dia membuang bendera itu dengan kedua tangannya. Desir. Menyeret spanduk, Tiang bendera merobek langit dan terbang ribuan mil. Kemudian, itu menusuk ke tanah di luar paviliun putri tersenyum, menghancurkan pintu paviliun putri tersenyum. Tiang bendera tenggelam lebih dari 10 meter ke tanah. Saat spanduk berkibar, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, mengeluarkan suara gemuruh. Beberapa istana di paviliun putri tersenyum langsung runtuh. Butler Markis berdiri di udara dan menunjuk ke arah bendera sambil berteriak, Bunuh. Kata, Bunuh, seperti serangkaian guntur yang menggelinding di langit malam, membangunkan banyak pembudidaya dan menghancurkan banyak formasi di ibu kota abadi. Ketika para prajurit mendengar kata, Bunuh, seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam dan dengan gila-gilaan menyerbu ke depan. Ning Feng Sian membelai janggut putihnya dan berkata, Teman muda Feng, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa orang gila ini telah kembali ke ibu kota. Aku tidak perlu mengambil tindakan. Feng Feiyun pernah mendengar tentang Markis ini sebelumnya. Dia menduduki peringkat pertama di antara 18 Markuise. Namun, dia tidak menyangka pria ini begitu ganas. Feng Feiyun terkejut. Jika bukan karena para prajurit bergegas menuju Beauty Smile dengan tertib, dia akan berpikir bahwa Markis akan membantai seluruh kota. Butler seharusnya berada di tingkat ke-9 dari mandat surga sekarang. Kata Feng Feiyun. Feng Sian berkata, 180 tahun yang lalu, dia sudah menjadi yang terkuat di bawah makhluk tercerahkan. Hanya saja orang ini sangat sombong dan pemarah. Dia bahkan tidak menempatkan Kaisar Jin di matanya. Dia membuat kesalahan besar dan hampir dipenggal. Itu adalah Raja Ilahi yang memohon kepadanya agar dia bisa hidup. Kesalahan apa? Feng Feiyun penasaran. Ceritanya panjang dan sangat tidak jelas. Aku hanya tahu itu ada hubungannya dengan Kanselir Agung. Kata Feng Sian. Biksu yang selama ini diam berbicara, saya tahu sedikit tentang ini. Kanselir Agung ingin melenyapkan Butler jadi dia menipu Markis ke istana dan membawanya ke area terlarang di harem. Kaisar melihat dia di tempat. Kaisar yang marah langsung menekan Markis dan hendak mengeksekusinya. Itu adalah Raja Ilahi yang pergi ke Tanah Suci Kerajaan dan mengundang leluhur kerajaan untuk memohon belas kasihan untuknya. Baru pada saat itulah Kaisar mengampuni nyawanya. Namun, dia masih dipenjara di penjara ibu kota selama 80 tahun sebelum dibebaskan. Karena itu, Raja Ilahi juga terlibat dan secara sukarela meninggalkan istana. Dia pergi ke orang barbar selatan dan hidup dalam pengasingan di pagoda Wan Siang selama 180 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, Butler langsung membunuh jalannya ke rumah Kanselir Agung dan membunuh putra tertua Beiming Mosou. Dia menggantung mayatnya di pintu masuk rumah sebelum berangkat ke Tanah Raja Ilahi untuk memimpin pasukannya. Dia belum te menginjakan kaki di dalam ibu kota selama 100 tahun terakhir. Feng Feiyun melihat ke langit. Awan pertempuran telah memasuki jantung ibu kota seperti banjir yang menakutkan. Butler memimpin serangan dengan momentum yang tak terbendung. Itu terlalu sulit. Orang ini benar-benar galak, berani membunuh putra sulung Kanselir Agung dan menggantung mayatnya di pintu masuk. Keberaniannya benar-benar mengagumkan. Feng Feiyun mengejar Beauty Smile Pavilion. Dia takut Butler akan meruntuhkan pavilion itu hingga rata dengan tanah dan kemudian memimpin pasukan untuk menyerang rumah Kanselir Agung. Mengingat temperamen pria galak ini, bukan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Meskipun Feng Feiyun tidak menyukai Beiming Mosou, dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya saat ini. Selain itu, rumah Kanselir Agung sangat kuat. Melawan mereka secara langsung hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Orang lain akan memanfaatkan situasi tersebut. Selain itu, situasi di ibu kota akan lepas kendali, ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Feng Feiyun. Ning Feng Sian dan Buddha Maitreya saling melirik sebelum berubah menjadi dua sinar cahaya untuk mengikuti di belakang Feng Feiyun. Gemuruh. Puluhan juta tentara mengepung seluruh Beauty Smile. Ada total 18 lantai, mengubah tempat ini menjadi medan perang yang luas. 80 ribu kereta perang menghancurkan semua bangunan dalam jarak 100 km dari pavilion putri tersenyum hingga rata dengan tanah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri jauh. Banyak orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar ini sebelumnya. Membunuh. 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 Lebih dari 10 juta tentara berteriak bersamaan, menciptakan suara yang menghancurkan bumi. Beauty Smile seperti perahu kecil di tengah lautan, akan tenggelam kapan saja. Sebuah bendera besar berkibar tertiup angin di pintu masuk pavilion putri tersenyum, menyebabkan semua pembudidaya dan pelacur di pavilion putri tersenyum gemetar ketakutan. Ini adalah niat membunuh dan niat berperang tentara. Itu adalah jiwa dari seluruh pasukan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan aura seorang kultifator. Orang biasa akan ketakutan setengah mati. Bab 495. Hari ini adalah kompetisi Kaisar Bunga, dan pavilion putri tersenyum saat ini sedang menyiapkan platform bunga giyok yang tidak dipoles. Para budak dan pelayan semuanya sibuk menyiapkan tempat kompetisi, dan mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan sebesar itu. Pintu masuk Beauty Smile memiliki Nine Grand Profound Formation. Itu bisa menghentikan serangan habis-habisan dari raksasa. Sayangnya, itu telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Formasi itu dihancurkan oleh bendera perang, dan pintunya terbelah dua. Retakan muncul di tanah, meluas ke pavilion putri tersenyum. Eselon atas pavilion putri tersenyum terkejut. Mereka semua tercengang. Segala sesuatu yang terjadi sekarang di luar harapan mereka. Tentara perang telah memasuki kota. Feng Feiyun ada di sini. Bukankah kanselir agung mengatakan bahwa pasukan perang tidak dapat memasuki kota? Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun sepenuhnya berlapis baja dengan pedang di bahunya, mulai hari ini dan seterusnya, Beauty Smile akan menghilang dari ibu kota. Beraninya kamu. Siapapun yang berani melangkah maju akan berdarah. Sosok tua terbang keluar dari pavilion. Dia memiliki mahkota emas di kepalanya dan kurus. Gambar kiilahi keluar dari kepalanya. Ini adalah raksasa setengah langkah bernama Lu Yun. Dia berdiri di atas tembok yang mengjulang tinggi dan menatap Feng Feiyun dengan tatapan tajam. Kek, Anda mencari kematian. Bayangan hitam terbang dari belakang Feng Feiyun. Itu adalah raksasa. Ini adalah senior dari gua kehancuran yang kebetulan tinggal di ibu kota. Feng Feiyun mengundangnya untuk membantu. Huo Xing Xing mengenakan jubah pengontrol mayat besi dan memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia terbang dan menembakkan sinar cahaya hitam dari tangannya. Kecemerlangannya sangat menakutkan. Gemuruh. Jimat mayat jatuh dari langit dan mendarat di kepala Lu Yun. Raksasa setengah langkah ini terlempar dari dinding dengan darah menetes dari tubuhnya. Dia terluka parah. Ini adalah serangan dari raksasa. Hanya satu serangan yang cukup untuk menghancurkan puluhan formasi pertahanan di dalam paviliun. Tiga istana batu giok runtuh dan lebih dari seratus pembudidaya yang lebih lemah mati di tempat. Lu Yun terguncang oleh serangan raksasa sehingga dia berlari lebih dalam ke paviliun. Huo Xing Xing melepas jubahnya dan melemparkannya ke udara. Itu berubah menjadi karung kematian yang menangkap Lu Yun dan menghisapnya ke dalam jubah, mencengkeramnya di tangannya. Jubah pengejar mayat itu seperti karung logam di tangan Huo Xin Bing. Itu berjuang tanpa henti saat jeritan menyayat hati Lu Yun datang dari dalam. Keke, raksasa setengah langkah sudah cukup untuk menyempurnakan mayat pertempuran yang kuat. Mata Huo Xing Xing berkilat dingin saat dia berteriak seperti hantu tua. Biasanya, Huo Xing Xing tidak akan berani membunuh raksasa setengah langkah untuk memurnikan mayat pertempuran bahkan jika kultifasinya lebih tinggi. Bagaimanapun, itu akan memicu kemarahan publik dan perang antara dua kekuatan besar. Tapi hari ini berbeda, dia memiliki raja ilahi di belakangnya sehingga dia bisa membunuh dan memurnikan mayat tanpa khawatir. Feng Fei Yun akan menanggung akibatnya sendirian. Huo Xin Bing benar-benar menekan Lu Yun, mengubahnya menjadi mayat kering yang jatuh dari jubah pengontrol mayat. Bagi orang lain, pengontrol mayat ini mungkin tidak berguna, tetapi bagi pengontrol mayat, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Siapa lagi yang ingin melawan orang tua ini? Orang tua ini ingin membunuh sesuka hatinya hari ini. Huo Xin Xing berteriak ke arah pavilion putri tersenyum. Gemuruh! Kabut kuning muncul dari pavilion putri tersenyum. Sebuah tangan raksasa terulur dari kabut kuning dan mengarah ke kepala Huo Xin Xing. Raksasa dari Beauty Smile Pavilion mengambil tindakan dengan kekuatan menakutkan yang menyebabkan udara bergetar. Tidak hanya Huo Xin Xing tidak takut, tetapi dia juga tertawa dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Dia melepaskan seni pengontrol mayatnya. Tanah retak terbuka dan tiga raja mayat raksasa keluar. Tubuh mereka disempurnakan ke titik di mana mereka sekuat baja ilahi. Mata mereka sepertinya memiliki bola petir yang tertanam di dalamnya. Bahkan gigi dan kuku mereka memiliki kilau logam. Huo Xin Xing memimpin tiga raja mayat dan bertarung melawan raksasa dari Beauty Smile. Pertempuran mereka menghancurkan bumi dengan mayat-mayat yang melolong tertiup angin. Pluf! Pada akhirnya, ketiga raja mayat itu menekan raksasa dan menerbangkannya. Dia memuntahkan darah yang tersulut di udara seperti gelombang api. Huo Xin Xing menggunakan jubah pengontrol mayatnya untuk menjebak raksasa ini untuk menekannya. Gemuruh! Bagaimana raksasa bisa disempurnakan dengan mudah? Dia melepaskan teknik terlarang putih untuk mematahkan jubah dan berlari menuju pavilion senyum kecantikan. Raksasa ini akan menabrak Beauty Smile ketika Butler menamparnya ke tanah. Tubuhnya meledak berkeping-keping saat daging dan darahnya terbakar di udara. Terlalu kuat, terlalu mendominasi. Raksasa terbunuh oleh satu tamparan. Banyak ahli dalam Beauty Smile terguncang sampai ke intinya. Sangat boros, sangat boros. Huo Xin Xing terus melantunkan mantra dan meniupkan embusan angin dingin untuk memadamkan api di mayat para raksasa. Dia kemudian menyingkirkan potongan-potongan mayat itu. Mayat raksasa adalah harta bagi pengontrol mayat seperti mereka. Uang tidak dapat membelinya sehingga dia secara alami tidak akan menyianyiakannya. Jatuhnya raksasa setengah langkah membuat takut banyak orang. Mereka tahu bahwa Beauty Smile tidak akan bisa lolos hari ini dan darah akan mengalir seperti sungai. Keindahan tertinggi keluar dari pavilion. Dia mengenakan hiasan rambut dengan jumbai di pinggangnya. Ciri-cirinya anggun tetapi kultifasinya cukup bagus di tingkat keempat amanat surga. Xinlan membungkuk ke arah Feng Feiyun dan dengan lembut berkata, Yang mulia, Tuhan menara kami tahu bahwa Anda di sini untuk Maestro Ye. Jika Anda mundur, kami secara pribadi akan mengawal Maestro Ye ke rumah Anda dan meminta maaf. Feng Feiyun mencibir, siapa kamu? Aku pelacur terbaik dari pavilion putri tersenyum, Mo Xinlan. Mata indah Mo Xinlan berbinar saat dia memberikan persona yang tak terlukiskan. Wan Huazu telah mengirimnya untuk bernegosiasi justru karena dia cantik dan memiliki kultifasi yang cukup tinggi. Feng Feiyun dengan tegas berkata, Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Suruh Tuhan menaramu untuk keluar. Senyum Xinlan membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi Feng Feiyun memarahinya. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Wan Huazu naik ke istana tertinggi Beauty Smile dengan beberapa lelaki tua menemaninya. Dia menatap Feng Feiyun dari jauh dan berkata, Yang mulia, saya minta maaf di sini. Selama Anda mundur, Beauty Smile akan menyetujui syarat apapun. Feng Feiyun mencibir, kamu pikir aku akan percaya padamu. Ini hanya taktik mengulur-ulur waktu. Serahkan Xiao Xiang dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Wan Huazu licik dan kejam terhadap Feng Feiyun. Dia mengirim empat raksasa setengah langkah untuk membunuhnya. Feng Feiyun hampir mati di tangannya, Jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam. Dia hanya menyerah sekarang untuk mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan dari Gunung Potala dan rumah besar Kanselir Agung. Bagaimana dia bisa membodohi Feiyun? Ekspresi Wan Huazu tenggelam, Feng Feiyun, apakah kamu tahu siapa di balik senyum kecantikan kita? Jika Anda berani menyentuh kami, Anda tidak akan dapat mempertahankan posisi Divine King Anda. Itu Gunung Potala yang sesat, menurutmu aku tidak tahu. Feng Feiyun tidak terancam sama sekali. Dia mengangkat perintah raja dan memerintahkan, Tentara yang saleh, serang biutis smile. Bunuh siapa saja yang tidak menyerah. Saat perintah raja ilahi keluar, Semua prajurit maju dengan niat membunuh. Yang lebih kuat menyerbu ke depan dan menghancurkan formasi dan dinding, Membunuh siapapun yang mereka lihat. Niat membunuh sudah cukup untuk menakuti jiwa orang lain. Bangunan biutis smile dihancurkan satu demi satu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Membunuh. Membunuh. Suara pertempuran dan pedang menebas musuh bergema di udara. Feiyun juga bergegas maju dengan pedangnya dan memasuki paviliun. Para prajurit kematian tidak bisa menghentikan pedangnya. Dia membunuh jalan ke kedalaman paviliun, Meninggalkan jejak mayat berdarah. Gemuruh. Pakar sesat dari Gunung Potala akhirnya keluar. Ada tiga raksasa dan delapan raksasa setengah langkah. Semuanya adalah ahli super dengan kekuatan besar. Itu adalah tiga monster tua dari Gunung Potala. Mereka telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun dan berada di puncak di antara raksasa. Ketiga monster tua ini semuanya memegang senjata roh di tangan mereka. Salah satunya adalah Gunung Darah, Satu Danau Darah, Dan Satu Tombak Pertempuran Merah Darah. Ketiga monster tua ini terkenal di dunia kultivasi. Bahkan para kultivator jahat akan bergidik mendengar nama mereka. Mereka bertiga bersembunyi di Beauty Smile. Jelas, mereka merencanakan sesuatu. Begitu sesuatu terjadi pada ibu kota ilahi, Mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Hari ini adalah hari kematian kalian bertiga tetua awan darah. Marcus Heaven Butler tiba-tiba terangkat. Tanpa rasa was-was, Dia menyerbu ke tengah-tengah tiga ahli korup, Melawan mereka semua sendirian. Dia tidak memiliki senjata apapun dan hanya mengandalkan telapak tangan besinya. Setiap telapak tangannya cukup untuk membuat ketiganya muntah darah. Ini bukan pertarungan di level yang sama. Pasukan Butler juga memiliki raksasa dan raksasa setengah langkah. Mereka semua berada di level komandan ilahi. Semuanya pemberani dan pembunuh. Para ahli dari Gunung Potala tidak bisa membalas sama sekali. 80 ribu kereta perang bergemuruh saat mereka perlahan mendorong menuju pavilion putri tersenyum. Mereka seperti 80 ribu penggiling daging. Bahkan kultifator alam mandat surgawi tidak dapat memblokir mereka. Ini bukan pertempuran antara dua pembudidaya. Itu adalah pertempuran formasi. Puluhan juta tentara bergerak maju pada saat bersamaan. Bahkan raksasa harus lari ketakutan. Bab 496 Wan Huazu memerintahkan, aktifkan formasi mata air kuning dan panggil binatang buas di bawah tanah. 99 berkas cahaya melesat dari tanah Beauty Smile Pavilion. Setiap berkas cahaya setebal 3 meter. 99 berkas cahaya berbenturan satu sama lain dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Itu menghantam tanah seperti air putih yang mengalir ke tanah. Setiap kekuatan besar memiliki formasi pertahanan yang kuat serta fondasi yang tak terbayangkan. Begitu mereka keluar semua, mereka akan bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Formasi besar dunia bawah diletakkan oleh master formasi hebat menggunakan batu roh sebagai panduan. Itu membutuhkan 99 pembudidaya mandat surga untuk diaktifkan pada saat yang sama, dan itu bisa memanggil binatang purba yang hidup di mata air dunia bawah. Aura begelombang datang dari bawah tanah. Itu dipenuhi dengan deatki, mengejutkan jiwa semua orang. Tanah bergetar hebat dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Seekor binatang purba bersisik muncul dari tanah. Itu setinggi gunung kecil dan memuntahkan gelombang energi kematian. Beberapa ratus tentara dari tentara bela diri ilahi diubah menjadi kerangka. Bahkan baju besi mereka terkorosi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Seorang komandan ilahi dari tentara bela diri ilahi memegang tombak dan memadatkan 3000 sinar cahaya pembunuh ke arah binatang kuno musim semi kuning. Binatang kedua keluar dari tanah. Itu tampak seperti naga banjir dengan racun yang mengalir di sekujur tubuhnya. Satu tetes racun bisa menimbulkan korosi pada tanah dan menyebabkan asap hitam membubung. Formasi musim semi kuning hanyalah salah satu bagian dari medan perang. Pertempuran di daerah lain bahkan lebih intens. Ada banyak ahli sesat di Beauty Smile Pavilion. Untuk menghancurkannya sepenuhnya, mereka harus membayar mahal. Feng Feiyun bisa merasakan riak kekerasan di tanah. Bumi berdetak seperti jantung. Ledakan, ledakan, ledakan. Lebih banyak binatang akan keluar. Untuk menghentikan mereka keluar, aku harus menghancurkan formasi mata air kuning terlebih dahulu. Feiyun bergegas menuju 99 pilar dan menebas salah satunya dengan pedangnya. Energi pedang yang mendominasi berbentuk naga putih dan mengeluarkan raungan naga. Suara mendesing. Seorang wanita mandat surga keluar untuk menghentikan Feng Feiyun memecahkan cakram formasi. Dia adalah seorang kultifator dari Beauty Smile Pavilion. Setiap helai rambutnya seperti jarum baja yang menusup ke arah Feng Feiyun seperti hujan jarum. Loof. Feiyun memenggalnya dengan satu tebasan. Kepalanya terpisah dari tubuhnya saat darah menodai ujung pedangnya. Feng Feiyun menebas tanah dan menciptakan lubang besar. Kedalaman 7 meter, piringan formasi hancur. Pilar cahaya segera meredup dan menghilang. Ketika salah satu pilar cahaya menghilang, sebuah cacat muncul di Yellow Springs Grid Array. The Yellow Springs Ancient Beast di bawah tanah mulai melambat. Tanpa ragu, Feng Feiyun berlari menuju pilar kedua. Masing-masing dari 99 pilar dijaga oleh seorang kultifator mandat surga. Serangan Feng Feiyun kejam. Meski lawannya adalah wanita cantik, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia tidak bisa berbelas kasih sekarang. Jika dia terlambat satu detik, tentara yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Boom, boom, boom. Feng Feiyun membunuh tujuh pembudidaya mandat surga berturut-turut dan menghancurkan tujuh cakram formasi. Pakar lain dari tentara Shen Wu juga membunuh 15 ahli alam mandat surga dan menghancurkan 15 cakram formasi. Dari 99 pelat formasi, 22 diantaranya rusak dan tidak dapat beroperasi lagi. Formasi besar Yellow Springs langsung runtuh, dan tanah ditutup lagi. Tidak ada binatang kuno mata air kuning yang muncul dari tanah. Hanya lima binatang yang keluar. Semuanya dirawat oleh pembudidaya yang kuat. Bahaya di sisi medan perang ini untuk sementara teratasi. Feng Feiyun berada di sisi utara Beauty Smile, bagian terlemah dari pertempuran. Pertempuran di tiga sisi lainnya bahkan lebih berdarah. Beauty Smile mengundang banyak pembudidaya yang kuat. Pada saat ini, mereka semua menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Di langit di atas, gunung berwarna darah jatuh dan menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Seorang lelaki tua berambut putih tewas di atas gunung berdarah. Mayatnya terbakar dengan api dan gelombang panas menghanguskan kulit orang. Ini adalah mayat raksasa, salah satu dari tiga tetua awan darah dari gunung Potala. Dia dibunuh oleh Heaven Butler. Pria kejam seperti itu pasti selamat dari situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hari ini, dia tidak bisa melarikan diri dan mati dengan dendam. Kekuatan ganas Butler Markis begitu mengintimidasi bahkan tembakan besar dari jalan jahat pun ketakutan setengah mati. Ledakan. Butler Markis memuntahkan gelombang emas yang tampak seperti sungai surgawi yang tergantung di langit. Ceritan menyedihkan datang dari langit saat yang kedua dari tiga tetua awan darah terbunuh. Tombak berwarna darah di tangannya patah menjadi dua dan mayatnya jatuh. Huo Xing Xing mengambilnya saat masih di udara. Dengan mayat tingkat raksasa ini, dia akan dapat memperbaiki mayat raja lainnya, jadi dia sangat gembira. Hanya dalam waktu singkat, dua monster tua jalur korab telah tumbang. Monster tua ketiga terguncang tak terlukiskan. Dia menginjak danau darah, ingin melarikan diri. Markis Butler tiba-tiba muncul di depannya dan mengangkatnya. Dia memutar lehernya dengan satu tangan dan memaksanya mundur dengan tangan lainnya, membelahnya menjadi dua bagian dan melemparkan mayatnya dari langit. Tiga tetua Sui Yun semuanya mati. Ini adalah tiga karakter dari level raksasa. Nama mereka pernah mengguncang seluruh generasi, tapi sekarang, mereka sudah mati dan pergi. Huo Xing Xing mengumpulkan mayat ketiga raksasa dengan seringai di wajahnya. Ketiga tetua berada di puncak di antara raksasa. Mendapatkan mayat mereka bahkan lebih baik daripada mendapatkan tiga kecantikan tertinggi. Raksasa juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Amanat surga tingkat ketujuh disebut raksasa. Mandat surga tingkat delapan disebut raksasa super. Mandat surga tingkat kesembilan disebut raksasa unggul. Jenius sejarah berada di tingkat kesembilan dari mandat surga dengan kecakapan pertempuran tiada taraf. Mereka disebut raksasa sejarah atau raksasa tertinggi. Ada kurang dari lima raksasa tertinggi di seluruh dinasti jin. Mereka adalah pembudidaya terkuat di bawah makhluk tercerahkan. Butler adalah pemimpin dari delapan belas markis, raksasa tertinggi dengan haknya sendiri. Di sisi lain, ketiga tetua hanyalah raksasa, mandat surga tingkat tujuh puncak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini bukan kompetisi dengan level yang sama. Xing Xing adalah mandat surga tingkat ketujuh menengah, seorang ahli di antara raksasa. Sayangnya, dia satu tingkat lebih lemah dari ketiga tetua. Dia tidak akan bisa mendapatkan mayat ketiga tetua sendirian. Kecakapan pertempuran Butler sebanding dengan Feng Chi. Fei Yun berspekulasi. Di kejauhan, Ning Feng Shian dan Buddha Maitreya berdiri bersama. Keduanya terkejut. Butler kuat dengan aura ganas seperti naga yang tak terbendung. Dia memiliki aura makhluk tercerahkan sekarang. Sepertinya dia telah belajar sedikit tentang Grendao dan akan mengalami kesengsaraan dalam waktu 10 tahun untuk mencapai alam makhluk tercerahkan. Ning Feng Shian juga merupakan mandat surga tingkat 9, raksasa unggul. Dia juga mempelajari alam makhluk tercerahkan. Setelah mendapatkan Golden Silkworm, dia telah menemukan jalan untuk mencapai alam Enlightened Being. Buddha Maitreya menganggup, setengah dari 10 guru dari jin telah menghilang. Mereka tidak muncul selama 1000 tahun, kemungkinan besar mati di tempat terpencil. Jika Butler mencapai alam Enlightened Being, dia mungkin bisa mengisi celah di 10 besar. Sejauh yang saya tahu, 2 dari 10 master telah meninggalkan dinasti jin untuk menemukan jalur kultivasi yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka meninggal di Bukit Sembilan Neter tetapi dia meninggalkan seorang penerus. Adapun yang lainnya, mereka seperti naga yang jarang memperlihatkan ekornya. Ning Feng Sian berkata, bagaimana kamu tahu, Taoise Ning? Maitreya cukup tertarik dengan 10 besar. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu paman senior di ibu kota dan dia menceritakan semua ini kepada saya. Kata Feng Sian. Ning Feng Sian telah hidup selama hampir 1000 tahun dan merupakan salah satu kultivator paling senior di Gerbang Dao. Bagaimana paman seniornya bisa lebih senior? Jadi senior pinat, dia ada di ibu kota. Di mana dia sekarang? Aku harus mengunjunginya. Maitreya sedikit terkejut. Taoise yang rendah hati ini hanya bertemu paman bela diri sekali sebelum paman bela diri pergi, kata Ning Feng Sian. Maitreya sedikit kecewa. Dia benar-benar melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang bijak legendaris dari Gerbang Dao. 10 master teratas jin ditulis oleh Virtues Paragon dari 1800 tahun yang lalu. Mereka semua adalah jenius tertinggi di alam makhluk tercerahkan, 10 terkuat di dinasti Raja Ilahi. Misalnya, Feng Mo dan wanita jahat sangat kuat, tetapi mereka masih belum bisa masuk dalam jajaran 10 besar. Mereka satu tingkat di bawah karakter mitos itu. Paman senior Ning Feng Sian, pinat, adalah salah satu dari 10 besar. Dia adalah murid awam dari Gerbang Dao dan berkeliling dunia. Dia mungkin tidak muncul di dunia ini selama beberapa ratus tahun. Paviliun senyum kecantikan bukan hanya sebuah paviliun. Sebaliknya, itu menempati area yang luas dengan banyak istana yang terhubung. Ada gunung dan danau kecil di dalamnya, serta banyak lokasi rahasia dan jalur berbahaya. Tentara bela diri telah membunuh jalan mereka ke paviliun. Banyak pembudidaya telah mati dalam pertempuran. Mayat menumpuk dan darah menggenang, memberikan perasaan pemandangan neraka. Feng Feiyun memasuki kedalaman paviliun dan melepaskan niat sucinya hingga batasnya untuk menemukan Xiao Xiang. Tiba-tiba, sensasi dingin menyerang pikiran Feng Feiyun. Itu adalah perasaan menjadi sasaran ular berbisa. Itu membawa aura kematian, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Seorang pembunuh. Feiyun dengan cepat berhenti. Dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh seorang pembunuh yang kuat, memberinya tekanan yang besar. Pada saat ini, kecerobohan sekecil apapun akan menarik serangan musuh yang paling kuat dan kejam. Teknik penyembunyian musuh sangat kuat. Meskipun Feng Feiyun bisa merasakan kehadirannya, dia tidak bisa menemukannya. Suara pertempuran dan jeritan berlanjut, tetapi Feng Feiyun tidak dapat mendengarnya. Dia memusatkan semua perhatiannya pada sekelilingnya untuk waspada terhadap pembunuh super yang tersembunyi. Saat ini, Feng Feiyun melihat sosok Xiao Xiang dari sudut matanya. Dia hanya beberapa ratus meter jauhnya dengan seorang wanita tua berlengan satu di sebelahnya. Dia menangkap Xiao Xiang seolah ingin membawanya ke suatu tempat. Mereka semakin jauh dari pandangan Feng Feiyun. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan tidak berani panik. Pembunuh tersembunyi itu tidak lebih lemah dari Feng Feiyun. Dia tidak boleh panik saat ini. Siapapun yang panik lebih dulu akan mati. Bab 497 Di medan perang yang kacau ini, pavilion merah dan platform kuno runtuh. Ubin kaca berubah menjadi puing-puing, dan darah mewarnai bunga putih menjadi merah. Ini adalah rumah bordil nomor satu di dunia, tetapi sekarang telah berubah menjadi rumah jagal. Banyak keindahan tertinggi dibunuh tanpa ampun. Di mata tentara bela diri yang saleh, perintah militer lebih penting daripada keindahan. Feng Feiyun berdiri di tengah istana yang runtuh. Asap di sekelilingnya hampir menenggelamkan tubuhnya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Enam diagram ilahi melayang di sekelilingnya dengan kecemerlangan cerah untuk melindunginya. Dunia menjadi sunyi. Feng Feiyun tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia telah berubah menjadi patung batu. Telinganya terbuka lebar dan bisa mendengar suara angin meniup pasir. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang menembus udara seperti sambaran petir. Tubuh Feng Feiyun tiba-tiba berputar dan berubah menjadi embusan angin. Dia menghilang dari tempat itu dan menghindari pedang yang pasti membunuh ini. Kemudian, dia berbalik dan melepaskan tebasan lain. Tebasan itu berbentuk naga dan membawa kekuatan yang menghancurkan dunia. Ledakan. Bayangan hitam melompat keluar dari kehampaan. Tubuhnya redup seperti bayangan hantu. Ruang di sekitarnya beriak seperti air seolah ingin menyembur ke udara lagi. Ini adalah seorang pembunuh dari istana akhir nasi pinakel, seorang pahlawan muda dengan teknik siluman yang sangat kuat. Masih mau lari. Feng Feiyun mendengus. 9.932 bayangan binatang muncul di lengannya. Dia melepaskan pukulan dan langsung menghempaskan pembunuh ini. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Ledakan. Feng Feiyun menginjak tubuhnya dan langsung membunuhnya. Pembunuh ini cukup kuat, dan metode pembunuhannya sangat menakutkan. Dia tidak jauh lebih lemah dari pembunuh nomor satu generasi muda, Du Sou Gao. Setelah membunuh pembunuh ini, Feng Feiyun berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Xiao Xiang. Tidak lama kemudian, Feng Feiyun menyusul wanita tua itu dan Xiao Xiang. Dia melintasi kekosongan dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia membawa pedang batunya yang berlumuran darah dan dengan dingin memelototi wanita tua berlengan satu itu. Wanita tua berlengan satu ini adalah bibikin. Lengannya dipotong oleh Feng Feiyun. Pada saat ini, dicegat oleh Feng Feiyun. Matanya yang keriput menjadi sangat ganas. Dia mengangkat tongkat kayunya dan mengarahkannya ke tenggorokan Xiao Xiang. Lampu pada tongkat berkedip seperti pedang tajam. Mata Feng Feiyun setajam pisau saat dia bertanya. Maestro Ye mau dibawa kemana? Suara bibikin kering dan dingin, Feng Feiyun. Aku tahu kamu kuat, tetapi jika kamu berani bergerak. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membuat lubang di tenggorokannya? Lebih banyak pria tua datang untuk melindungi bibikin. Mereka semua adalah anggota senior pavilion senyum kecantikan dan telah berkultivasi selama 2 hingga 300 tahun. Salah satunya adalah seorang pria tua yang gagah. Matanya cerah dan tangannya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia memegang binatang lapis baja dan berkata, Xiao Xiang, Beauty Smile Pavilion adalah rumahmu. Kamu tidak ingin melihatnya hancur seperti ini, kan? Cepat dan minta Raja Ilahi untuk mundur. Dan Tian Xiao Xiang disegel oleh bibikin sehingga dia terlihat sangat lemah. Dia menggigit bibirnya dan menatap Feng Feiyun. Matanya dipenuhi dengan emosi, kamu datang ke Beauty Smile Pavilion untukku, kan? Dia takut dia akan menganggap dirinya terlalu tinggi, seperti di pavilion kecantikan tertinggi. Dia tidak percaya bahwa Feng Feiyun akan melakukan langkah besar untuknya, mengguncang seluruh ibu kota dan mengubah seluruh Beauty Smile Pavilion menjadi medan perang. Feng Feiyun berkata, aku berjanji pada Hong Yan bahwa aku akan membawamu kembali dengan selamat. Xiao Xiang tersenyum kecut dan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan susah payah, terima kasih. Terima kasih, sopan dan sopan, tetapi itu juga berarti mereka tidak dekat. Antara teman sejati dan kekasih sejati, tidak perlu mengucapkan kata ini. Terima kasih kembali. Sebelum Feng Feiyun bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri dan menebas bibikin. Kultivasi bibikin juga tidak lemah. Dia telah memperhatikan Feng Feiyun dari awal sampai akhir. Saat Feng Feiyun bergerak, dia menggertakkan giginya dan menikam Xiao Xiang. Dia ingin membunuh Xiao Xiang terlebih dahulu dan kemudian bertarung sampai mati dengan Feng Feiyun. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Feng Feiyun. Blark! Cahaya pedang jatuh seperti tirai air, memotong lengan kedua bibikin. Bersama dengan tongkat di tangannya, itu jatuh ke tanah dengan dentang. Feng Feiyun mendarat di sebelah Xiao Xiang dan menariknya dengan satu tangan. Dia melindunginya di depannya dan menebas untuk kedua kalinya, membuat bibikin terbang. Energi pedang yang keras menghancurkan organ dalamnya. Dia jatuh ke tanah seperti anjing mati, tidak pernah bergerak lagi. Feng Feiyun memegang tangan Xiao Xiang dan berbisik di telinganya, sekarang kamu tidak perlu takut padanya lagi. Gerakan Feng Feiyun terlalu cepat. Semuanya terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk menerbangkan batu api. Para tetua dari Beauty Smile bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum bibikin dibunuh oleh pedang Feng Feiyun. Berengsek! Mereka memadatkan energi ungu di telapak tangan mereka dan masing-masing melepaskan sinar ungu ke arah Feng Feiyun. Dia mengkhawatirkan Feiyun, takut dia tidak cocok dengan para senior dari Beauty Smile ini. Ledakan! Feng Feiyun menyalurkan kekuatan jiwa binatangnya dan secara langsung memadatkan 9.932 helai energi. Dia meninju ke depan dan langsung menghempaskan orang-orang tua itu. Tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan mengerikan saat darah berceceran di tanah. Meskipun kekuatan Feng Feiyun saat ini tidak cukup untuk melawan raksasa setengah langkah, tidak sulit baginya untuk membunuh para pembudidaya yang lebih tua ini. Ikut denganku, Feng Feiyun menarik Xiao Xiang ke arah luar Beauty Smile Pavilion. Tangan Xiao Xiang dipegang erat oleh Feng Feiyun. Dia merasa sangat bertentangan. Wanita mana yang tidak ingin pria marah padanya. Namun, Feng Feiyun tidak melakukan ini untuknya. Itu untuk namong Hongyan. Hongyan adalah adik tersayang, jadi bagaimana dia bisa cemburu? Mungkin kembali ke ibu kota bersamanya adalah sebuah kesalahan. Xiao Xiang berpikir sendiri. Seluruh area di sekitar pavilion disegel oleh para ahli dari klan Feng yang diundang oleh Feng Feiyun. Mereka memasang banyak lapisan penghalang sehingga hanya ahli top yang tahu bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Meskipun kota itu dikunci, para pembudidaya di pavilion putri tersenyum masih berhasil menyebarkan berita tersebut. Seseorang datang untuk membantu. Kekuatan yang melonjak datang dari langit utara, memancarkan kekuatan yang membuat hati orang bergetar. Ini, ini adalah kekuatan harta karun roh peringkat keempat. Feng Feiyun secara alami merasakan aura pembunuh ini juga. Dia melihat ke arah langit utara dan melihat sinar biru menembus penghalang spasial menuju biutis Smile Pavilion. Itu adalah harta karun roh peringkat keempat. Raksasa dengan harta karun roh peringkat pertama dapat menghancurkan kota kuno dari jarak ribuan mil. Harta karun roh peringkat pertama sudah memiliki kekuatan yang menakutkan, jadi harta karun roh peringkat keempat akan lebih menakutkan. Di seluruh dinasti Jin, tidak banyak dari mereka. Hanya empat klan besar yang memiliki harta karun roh peringkat keempat. Ini adalah persenjataan mendominasi sejati. Misalnya, pot permuliaan darah yang dicuri biningsuai dari raja dunia yang adalah harta karun roh peringkat keempat. Setelah harta roh mencapai peringkat keempat, itu akan disebut persenjataan yang mendominasi. Di dinasti Jin, memiliki harta karun roh peringkat keempat sudah cukup untuk mendukung sekte atau klan besar, memastikan bahwa sekte tersebut tidak akan pernah menurun. Meskipun kekuatan harta karun roh peringkat keempat menakutkan, sangat sulit untuk disempurnakan. Bahan yang dibutuhkan semuanya langka dan sulit ditemukan di dinasti Jin. Selain itu, bahkan jika bahannya ditemukan, seorang Grand Blacksmith Master harus memperbaikinya sendiri. Dibutuhkan darah dan keringat dari Grand Blacksmith Master untuk berhasil menyempurnakan harta karun roh peringkat keempat. Selain itu, artefak roh tingkat 4 yang berhasil disempurnakan akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk memelihara spiritualitasnya. Hanya ketika spiritualitas roh artefak roh tingkat 4 mencapai tingkat tertentu, artefak roh ini dapat disebut artefak roh tingkat 4. Bahkan klan Feng saat ini tidak memiliki harta karun roh peringkat keempat. Ada kurang dari 24 harta karun roh di seluruh dinasti Jin. Masing-masing memiliki nama dan membawa aura legendaris. Begitu mereka dibawa keluar, itu pasti akan menyebabkan tanah longsor. Bahkan raksasa akan mati setelah diserang oleh kekuatan asal dari harta roh peringkat keempat. Mereka akan menjadi abu. Kekuatan asal dari harta roh peringkat keempat ini diaktifkan. Hanya satu sinar sudah cukup untuk membunuh raksasa setengah langkah dari tentara. Tubuhnya menguap menjadi asap hijau. Senjata roh peringkat 4 ini terbungkus dalam cahaya biru yang menyelaukan. Tidak mungkin untuk melihat apa bentuknya, apalagi senjata roh peringkat 4 itu. Gemuruh Aura harta karun roh peringkat keempat meledak. Mayat menumpuk seperti gunung sementara darah mengalir seperti sungai. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan orang lain menggigil. Fei Yun hampir tertusuk oleh cahaya harta roh peringkat keempat. Meski dia menggunakan gerakan cepatnya untuk melarikan diri, lengannya masih terbakar. Lengan bajunya terbakar menjadi abu. Ning Feng Sian dan Buddha Maitreya, yang menjaga di luar beauty smile, mengambil tindakan pada saat bersamaan. Mereka masing-masing mengeluarkan harta karun roh peringkat kedua. Namun, saat mereka melakukannya, mereka dihancurkan oleh harta karun roh peringkat keempat, berubah menjadi dua keping besi tua yang jatuh ke tanah. Perbedaan antara harta karun roh peringkat kedua dan pedang seperti tongkat kayu di depan harta karun roh peringkat keempat. Aku tidak percaya. Ning Feng Sian berdiri di langit dengan kocokan ekor kudanya. Cahaya di belakang punggungnya memadat menjadi gambar raksasa dari tiga daos murni. Sebuah sungai biru muncul di bawah kakinya. Dia mengayunkan kocokan ekor kudanya dan membentuk segel dengan kedua tangan untuk memanggil Guntur Sembilan Cakrawala. Guntur ini sebanding dengan kesengsaraan surga dan merupakan teknik pamungkas dari gerbang taois. Ning Feng Sian adalah raksasa tertinggi mandat surga tingkat sembilan dengan kultivasi tanpa batas. Guntur Sembilan Cakrawala bahkan lebih menakutkan. Sebanyak delapan belas petir turun untuk mengusir harta karun roh. Sayangnya, petir tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, salah satu sudut jubah taois Feng Sian terbakar. Tidak baik, ini adalah harta karun roh peringkat keempat dengan kekuatan pembunuh yang tak tertandingi. Itu diserang oleh delapan raksasa pada saat bersamaan. Jika saya tidak memiliki harta karun roh peringkat keempat, saya tidak akan bisa menghentikannya. Ning Feng Sian mundur. Bahkan raksasa tertinggi di tingkat kesembilan dari mandat surga tidak dapat melakukan apapun terhadap harta roh peringkat keempat. Bab 498. Cahaya biru di langit menyelaukan seperti bulan biru. Artefak roh kelas empat terbungkus lapisan kabut tipis. Tidak mungkin untuk melihat bentuknya dengan jelas, tetapi orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang ditimbulkannya. Seseorang dengan sengaja menyembunyikan persenjataan penekan dunia ini, tidak ingin orang lain melihatnya. Ini adalah faksi super yang mendukung pavilion putri tersenyum secara rahasia. Delapan raksasa menyerang pada saat yang sama di atas kekuatan harta roh peringkat keempat. Bahkan mandat surga tingkat 9 seperti Ning Feng Sian dipaksa mundur. Bahkan guntur dari sembilan cakrawala tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setiap persenjataan yang mendominasi dunia memiliki nama. Selama kamu bisa melihat bentuk persenjataan yang mendominasi dunia, kamu akan tahu siapa yang membantu pavilion senyum keindahan. Seorang kultifator mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya biru, tetapi matanya dibutakan oleh cahaya senjata penekan dunia. Wajahnya berlumuran darah saat dia menjerit kesakitan. Ledakan. Persenjataan yang mendominasi menyala lagi dan gelombang besar cahaya turun seperti air terjun. Prajurit tentara Senwu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan diubah menjadi bubur berdarah. Armor mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan besi. Dua komandan mandat surga tingkat lima memegang tombak mereka seolah-olah mereka sedang memegang dua naga di tangan mereka. Sayangnya, persenjataan yang mendominasi melintas dan menghancurkan mereka menjadi genangan darah. Kekuatan persenjataan yang mendominasi tidak dapat dihentikan. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual, itu akan langsung hancur dan berubah menjadi senjata yang tidak berguna. Lagi. Ning Feng Sian dan Biksu itu saling melirik dan menyerang pada saat bersamaan. Biksu dan Daois itu memiliki kultivasi yang tak terduga. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki banyak trik di lengan baju mereka. Teknik Dao dan Buddhis mereka berada di puncak. Keduanya mencoba menghentikan harta roh peringkat keempat pada saat bersamaan. Seni Dao Suci. Tubuh Ning Feng Sian ditutupi oleh hukum Dao. Sungai abadi mengalir di bawah kakinya. Bunga trimurni terkondensasi di atas kepalanya saat dia mengeluarkan secret art. Ribuan awan melonjak dan mengelilingi persenjataan yang mendominasi. Kitab Suci yang Abadi. Buddha Maitreya bodoh dan kekanak-kanakan seperti anak kecil. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan duduk bersila di udara, melantunkan Kitab Suci Buddha. Karakter Buddha emas terbang keluar dari mulutnya dan berubah menjadi sungai emas yang meledak ke langit. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari keduanya, sangat sulit untuk memblokir senjata pembantai penekan dunia ini. Teknik Jalan Ilahi dan Kitab Suci Zen yang Abadi dengan cepat dipatahkan. Kekuatan persenjataan mendominasi melonjak tanpa batas. Di kejauhan, para ahli teratas di sisi lain bergabung dalam pertempuran. Dengan delapan raksasa yang mengendalikan harta karun roh peringkat keempat pada saat yang sama, kekuatan persenjataan yang mendominasi menjadi semakin menakutkan dan menakutkan. Musuh memiliki raksasa super yang mengendalikan harta roh peringkat keempat. Kekuatan persenjataan dominasi telah sepenuhnya diaktifkan. Ning Feng Shian dan Buddha Maitreya terus mundur. Meskipun kultivasi mereka sangat dalam, pihak lain memiliki senjata pembunuh penekan dunia yang dapat menembus semua teknik, membuat mereka tidak berdaya. Segera, mereka akan dikalahkan. Setelah harta karun roh tingkat 4 menyerang dan melepaskan kekuatan penuhnya, tentara Senwu mungkin akan dikalahkan. Penggarap jahat pavilion senyum kecantikan akan melarikan diri dan tentara Senwu akan menderita kerugian besar. Ning Suai, pinjamkan aku panci permuliaan darah. Teriak Feng Feiyun dan mengirim Ning Suai terbang keluar dari istana. Istana ini adalah perbendaharaan Beautist Smile. Setengah dari itu telah dikosongkan. Feng Feiyun mengirimnya terbang dengan batu roh yang diluncurkan. Ning Suai dengan cepat pergi untuk mengambil batu roh di tanah, panci yang ditinggikan tidak dapat melihat cahaya. Jika raja yang datang ke ibu kota, saya akan dikuliti hidup-hidup. Jika kamu tidak mengeluarkannya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Feng Feiyun meraih leher Ning Suai dan mengangkatnya dari tanah. Meskipun Feng Feiyun memiliki kapal, senjata suci tertinggi yang tak terhitung jumlahnya lebih menakutkan daripada harta roh peringkat keempat, kultivasinya terlalu rendah sekarang. Dia tidak bisa mengaktifkannya, jadi itu tidak akan banyak berguna. Hanya pada level Enlightened Beying dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan kapal. Bahkan jika Feng Feiyun meminjamkan kapal ke Ning Feng Shian, Ning Feng Shian tidak akan mampu membangkitkan kekuatan kapal. Itu tidak bisa menghentikan kekuatan menakutkan dari harta roh peringkat keempat. Di langit, cahaya biru meledak seperti lautan luas. Persenjataan penekan dunia itu akan segera keluar dari teknik Dao Suci dan Kitab Suci Zen Abadi. Ning Feng Shian dan Buddha Maitreya juga merasa tidak berdaya. Kultivasi mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan ketajaman artefak roh kelas 4. Rasanya seperti pedang kuno telah menghancurkan semua teknik mereka. Pot itu diambil oleh teratai merah, bukan aku. Ning Shui berkata, kami adalah teman baik, mengapa saya tidak membantu Anda? Hei, lepaskan aku dulu, batu rohku masih ada di tanah. Teman-teman, tangkap pencuri. Kunci dia di penjara ke Kaisaran Sendu. Feng Feiyun memanggil dua jenderal. Mereka datang dengan rantai dan mengikatnya di leher Ning Shui, ingin membawanya pergi. Jangan, aku akan meminjamkannya padamu. Ning Shui mengeluarkan panci dan memberikannya kepada Feng Feiyun. Terima kasih. Feng Feiyun menyeringai. Pot permuliaan darah adalah artefak roh nomor 1 dari Raja Dunia Yang, dan itu juga merupakan senjata pembunuh penekan dunia. Aura jahat di atasnya sangat berat, dan tampak seperti kepala manusia yang berdarah. Di dalam, ada mata air darah, dan sepadat lautan darah. Hanya memegangnya di tangan seseorang akan membuat seseorang merasa kedinginan. Feng Mo berkata bahwa kepala Yama diambil oleh Raja Dunia Yang. Mungkinkah Raja Dunia Yang menggunakannya untuk menyempurnakan persenjataan yang mendominasi ini, panci yang dimuliakan dari darah. Feng Feiyun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengambil panci dan terbang ke udara, ingin memberikannya kepada Ning Feng Sian. Di langit, pertempuran agung mungkin turun, merobek langit, memberikan rasa penindasan yang tak terbatas. Seolah-olah langit akan runtuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Ning Feng Sian dan Buddha Maitreya mundur dengan darah di tubuh mereka. Mereka terluka oleh harta roh peringkat keempat. Dan ini karena kultivasi mereka yang tinggi dan energi darah yang kental. Jika raksasa datang, maka hanya satu ledakan dari harta roh peringkat keempat sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Senior, aku akan meminjamkanmu persenjataan yang mendominasi. Feng Feiyun melempar panci itu. Feng Feiyun dengan berani meminjamkan pot itu ke Ning Feng Sian. Dia tidak takut bahwa yang terakhir akan melarikan diri dengan itu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ini adalah harta dari Raja Dunia Yang. Siapapun yang ingin mengambilnya sendiri akan memprovokasi musuh yang menakutkan seperti Raja Dunia Yang. Ning Feng Sian mengambil panci dan merasakan kekuatannya yang menakutkan. Dia sedikit terkejut dan berkata, Bloodbanging Exalted Pot. Baiklah, dengan persenjataan yang mendominasi ini, aku akan membunuh beberapa raksasa hari ini. Jiwa Dao yang agung keluar dari tubuh Ning Feng Sian. Jubah Daoisnya tampak berubah menjadi langit biru saat dia mengeluarkan pot permuliaan darah sendirian. Aura cemerlang menyebar, mengguncang langit. Ini adalah kekuatan pot yang sebenarnya. Itu tak terhitung kali lebih kuat dari yang digunakan Feng Feiyun dan Ning Suai. Raksasa tertinggi di mandat surga tingkat 9 sudah langka di dunia ini. Sekarang, dengan penambahan persenjataan yang mendominasi, itu sangat menakutkan. Itu berbenturan dengan samudera biru di langit dan menciptakan petir yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan ruang retak. Feng Feiyun menarik Xiao Xiang kembali. Meski berada puluhan mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Feng Feiyun mengeluarkan Infinite Spirit Ring dan Tundervire Jewel. Hanya dua harta roh ini yang mampu menghentikan gelombang kejut dari harta roh peringkat keempat. Ibu kotanya adalah pusat dunia kultifasi dengan banyak kekuatan abadi yang kuat. Namun, tidak lebih dari lima kekuatan dengan harta roh peringkat empat. Itu pasti klan Beiming. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Cakram es hitam klan Beiming adalah persenjataan yang mendominasi. Itu sangat mirip dengan kekuatan samudera biru di langit. Di arah lain, gelombang kejut yang menghancurkan bumi datang. Pasukan perang telah memasuki kedalaman senyuman kecantikan. Ledakan. Sinar kemasan membubung ke langit dan menerobos batasan ruang. Itu menghancurkan awan di langit seolah-olah telah mencapai bintang-bintang. Kekuatan Unenlightened Beiming meletus. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Dominating Armament. General yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh kekuatan ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Ya Tuhan, apakah ada makhluk tercerahkan yang hidup dalam pengasingan dalam senyuman kecantikan? Ini jelas merupakan kekuatan dari makhluk yang tercerahkan, sangat menakutkan. Feiyun juga merasakan aura dari Unenlightened Beiming. Jika memang ada makhluk tercerahkan yang tinggal dalam pengasingan di sini, pasukan perang tidak akan mampu melakukan apapun malam ini. Itu hanya jiwa dari makhluk yang tercerahkan. Aku akan melawanmu. Suara Markis Butler sangat agung. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan yang terlihat seperti terbuat dari perunggu. Dia menyerbu ke arah jiwa sejati makhluk tercerahkan emas. Feng Feiyun menghela nafas lega. Jadi itu adalah jiwa makhluk tercerahkan. Saya bertanya-tanya bagaimana bisa ada begitu banyak makhluk tercerahkan. Bahkan Gunung Potala hanya memiliki satu makhluk tercerahkan. Dia ratusan ribu mil jauhnya, di sisi lain dinasti. Bagaimana dia bisa muncul di ibu kota? Namun, bahkan jiwa yang ditinggalkan oleh Unenlightened Beim masih sangat menakutkan. Hanya seseorang di level Butler yang bisa melawannya. Yang lain tidak bisa mengambil satu langkah pun darinya. Tak terhitung ahli sesat yang tewas dalam Beauty Smile. Banyak dari mereka berasal dari generasi sebelumnya. Pembantaian malam ini telah menjadi sejarah. Penggara pavilion senyum kecantikan generasi tua sedang mundur. Dengan Wan Huazu sebagai pemimpin, mereka berlari lebih dalam ke Beauty Smile pavilion. Apakah Beauty Smile masih memiliki kekuatan tersembunyi? Feng Feiyun cukup penasaran. Aku tahu, pasti ada perbendaharaan di kedalaman Beauty Smile. Mereka mencoba melarikan diri dengan membawa harta. Mata Ning Suai menyala. Harta adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Meski kedalamannya sangat berbahaya, dia masih tersandung. Xiao Xiang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Aku. Aku mendengar bahwa ada makhluk roh seribu tahun yang dipenjara di kedalaman pavilion senyum kecantikan. Halaman budak akhir dunia mengirim sejumlah besar budak untuk memberi makan binatang roh setiap bulan. Bab 499 Sebenarnya ada makhluk roh di sini, dan disimpan dengan sangat rahasia. Pasti ada yang aneh tentang ini. Mata Feng Feiyun berbinar, seekor binatang roh seribu tahun sulit didapat. Jika dia bisa memurnikan jiwanya menjadi cincin roh tak terbatas, itu bisa menjadi harta roh tingkat ketiga. Harta karun roh tingkat ketiga cukup kuat, mampu memindahkan gunung dan laut dan membelah bumi. Feng Feiyun menyerahkan Xiao Xiang kepada biksu itu lalu menggunakan swift samsara untuk masuk lebih dalam ke Beauty Smile. Saat ini, pertempuran di Beauty Smile telah mengguncang seluruh ibu kota. Bahkan segel spasial tidak bisa menyembunyikan fluktuasi yang mengerikan. Dunia terkejut. Pagi ini, tentara bela diri memasuki kota dan mengguncang seluruh wilayah selatan. Saya khawatir beberapa juta tentara menyerang ibu kota. Pertempuran dimulai di Beauty Smile. Apakah ada yang ingin menghancurkan rumah bordil nomor satu di dunia? Malam ini adalah kompetisi kaisar bunga. Semua jenius di seluruh ibu kota dewa telah berkumpul di sini, tetapi hal sebesar itu terjadi. Sangat jarang. Tidak lama kemudian, berita datang dan mengejutkan semua pembudidaya di ibu kota. Butler Markis dari Divine King's Mansion memimpin pasukan ke kota dan mengubah Beauty Smile menjadi reruntuhan. Mayat menumpuk seperti gunung. Ini adalah kedua kalinya Feng Feiyun mengambil tindakan untuk maestro Ye. Terakhir kali, dia menyinggung klan Beiming, dan kali ini, dia akan menghancurkan seluruh senyum kecantikan untuk menyelamatkannya. Banyak keajaiban menerima berita dan tahu bahwa Istana Raja Ilahi yang menyerang senyum kecantikan. Beberapa mengagumi keberanian Feng Feiyun sementara yang lain merasa bahwa Feng Feiyun terlalu ceroboh. Dia tidak memiliki temperamen Raja Ilahi untuk seorang wanita. Haha, tunggu dan lihat saja, Feng Feiyun pasti akan menderita kerugian ganda kali ini. Bagaimana pavilion putri tersenyum dapat dihancurkan dengan begitu mudah? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Tanah Budak Akhir Dunia dan Istana Akhir Nasi Pinakel adalah penurut? Apalagi Gunung Potala juga memiliki karakter yang super hebat. Jika karakter super hebat ini bertindak, dia akan dapat membunuh Feng Feiyun puluhan kali lipat. Seorang Raja Generasi Muda menyimpulkan. Itu masuk akal, pavilion kecantikan dan banyak vaksi lain di ibu kota ilahi saling menguntungkan. Mereka tidak akan hanya menonton saat pavilion kecantikan dihancurkan. Mereka pasti akan membantu dalam kegelapan. Feng Feiyun masih terlalu muda. Dia sama sekali tidak mengerti pentingnya hal ini. Menyerahkan posisi Divine King ke tangannya benar-benar sebuah kesalahan. Putra Mahkota Longse-nya mencibir. Masalah ini memang sangat mengejutkan, dan semua kekuatan mengawasi. Tindakan Feng Feiyun benar-benar menghancurkan keharmonisan di permukaan Shen, Du. Banyak ancaman tersembunyi muncul, memaksa orang yang bersembunyi di kegelapan untuk melompat keluar. Situasi secara bertahap menjadi jelas. Langkah Feng Feiyun yang tampaknya impulsif sebenarnya telah didiskusikan dengan Feng Mo. Dia ingin mengubah situasi di ibu kota ilahi demi ekspansi klan Feng. Tugas Feng Mo adalah memblokir serangan dari keberadaan super dari Gunung Potala itu. Feng Mo dan keberadaan dari Gunung Potala itu mungkin sudah mulai bertarung di udara. Jika tidak, pavilion putri tersenyum akan hancur total. Namun, keberadaan dari Gunung Potala itu tidak melakukan apa-apa. Ini tidak normal. Kedua makhluk tercerahkan pasti bertarung dari kejauhan. Namun, orang biasa tidak akan bisa mengetahui tentang pertarungan antar karakter di level mereka. Pavilion senyum kecantikan berada di ambang kehancuran. Feng Feiyun menyembunyikan auranya dan dengan cepat mengejar Ning Suai. Keduanya mengikuti di belakang para pembudidaya dari Beauty Smile Pavilion dan menuju lebih dalam ke kegelapan. Ning Suai menggosok kedua telapak tangannya dan dengan bersemangat berkata, Aku sudah bisa mencium bau harta roh. Pasti ada harta karun yang mengejutkan di bawah pintu batu itu. Aku pikir juga begitu. Mata Feng Feiyun menyipit saat dia berbisik, Ayo ikuti mereka. Mereka sudah ada di dalam. Kelompok pembudidaya dari Beauty Smile Pavilion memasuki pintu batu secara misterius. Di dalam gelap, dan udara dingin keluar dari dalam. Bahkan spirit sense tidak bisa masuk. Ning Suai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dengan cepat bergegas masuk, takut harta di dalamnya akan diambil. Tapi begitu dia masuk, dia terkena telapak tangan, menyebabkan dia muntah darah saat dia terbaring lumpuh di tanah, tidak bisa bergerak. Seorang ahli sedang menjaga pintu. Itu adalah prajurit yang mati mengenakan baju besi batu. Dia tidak memiliki jejak vitalitas pada dirinya dan memegang tombak hitam setebal lengan. Dia seperti dewa kematian yang menjaga pintu. Feng Feiyun terbang dengan pedangnya dan mulai melawan prajurit itu. Lawannya cukup kuat untuk memindahkan gunung. Dia berada di tingkat keempat dari mandat surga. Armor batunya diukir dengan rune formasi. Pedang batu menebasnya, menciptakan percikan api dan suara berderak. Feng Feiyun menyalurkan kekuatan 9932 jiwa binatang buas ke pedangnya dan melepaskan tebasan keempat dari seni Sabre Naga Harimau, tentara tirani Raja Naga. Feng Feiyun tidak bisa melepaskan tebasan keempat dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan jiwa binatang buas dia bisa melepaskan tebasan ini. Ledakan. Pedang batu putih memotong tombak di tangan prajurit maut ini menjadi dua. Pedang menebas baju besi batu, dan energi pedang melonjak ke tubuh prajurit maut. Prajurit itu jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari armornya dan berubah menjadi aliran merah. Pedang batu di tangan Feng Feiyun memiliki torehan kecil dengan cahaya metalik yang redup. Namun, Feng Feiyun sama sekali tidak menyadarinya saat dia mengejar penyerang. Ning Suai memakan pil roh dan berhenti muntah darah. Dia bangkit dari tanah dan mengejar penyerang. Wow, ini adalah batu roh lima butir. Setelah Anda menelannya dan memurnikannya ke dalam hati Anda, Anda akan mencapai ranah pantang gandum. Anda tidak akan merasa lapar bahkan jika Anda tidak makan selama tiga tahun. Ning Suai memecahkan dinding batu dan mengeluarkan kotak diok dari dalam. Dia mengeluarkan sembilan batu roh berwarna-warni, semuanya batu roh lima butir. Dia benar-benar menemukan harta roh. Batu roh lima butir menduduki peringkat ke-17 di antara 18 jenis batu roh. Itu tidak terlalu berharga, tapi itu masih sesuatu yang bisa menggoda setengah langkah dan raksasa. Feng Feiyun tidak peduli dengan harta ini. Dia mengejar para pembudidaya dari Beauty Smile dengan kecepatan tetap. Ning Suai berteriak lagi dan mengeluarkan botol batu giok dari mata air roh seperti susu. Sebelum membukanya, aroma obat sudah tercium dari dalam. Energi roh begitu padat sehingga bisa menenangkan jiwa orang. Air liur Ning Suai hampir menetes saat dia berkata, Menurut pengalamanku, pasti ada pil roh peringkat ketiga di dalamnya. F asterisk cek, itu sebenarnya diambil oleh seseorang. Ning Suai membuka botol itu dan menemukan bahwa itu kosong. Masih ada sisa energi dari pil roh peringkat ketiga. Jelas, itu baru saja diambil oleh kelompok kultifator dari Beauty Smile tadi. Ruang bawah tanah ini mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Ada banyak formasi di sepanjang jalan, tetapi semuanya dihancurkan oleh para pembudidaya. Dengan demikian, Feng Feiyun dan Ning Suai tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Ada banyak harta karun di sini, tempat pavilion putri tersenyum menyimpan harta mereka. Namun, harta yang sebenarnya telah diambil. Hanya beberapa harta tingkat rendah yang tersisa. Mereka mengambil semua harta berharga, mungkinkah mereka ingin melarikan diri? Apakah ada jalan keluar di sini? Feng Feiyun berpikir sendiri. Ruang itu disegel dan ada ahli yang menjaga bagian luar. Bahkan jika mereka membuka jembatan hantu abadi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika memang ada jalan terlarang di bawah sini, maka mereka mungkin bisa kabur. Feng Feiyun melepaskan niat sucinya ke permukaan, memberitahu para ahli dari klan Feng dan Gua penghancuran untuk datang ke sini secepat mungkin. Mereka tidak bisa membiarkan para penyintas ini melarikan diri. Feiyun tidak tahu seberapa jauh dia berada sebelum mendengar suara gelombang pasang. Seolah-olah ada lautan yang tersembunyi di bawah tanah. Suara ombak mencapai langit dengan momentum yang besar. Energi roh yang begitu padat, kemana tempat ini mengarah? Feng Feiyun mempercepat langkahnya dan segera mendengar raungan binatang buas. Itu terdengar seperti raungan binatang purba. Akhirnya, mereka sampai di ujung lorong. Lautan emas tanpa batas muncul di depan mata Feng Feiyun. Ini adalah sungai besar yang dibentuk oleh kondensasi energi roh. Energinya sangat padat sehingga terkondensasi menjadi bentuk cair. Itu melonjak ke depan seperti sungai yang menderu. Di atas sungai emas ada angin puyuh yang menembus dinding batu. Mereka bahkan bisa mengubah besi halus menjadi bubuk dalam sekejap. Ada beberapa binatang buas berkeliaran di sungai. Mereka tampak seperti gajah dewa, paus, singa, dan harimau. Gigi mereka setajam pisau sementara cakar mereka setajam pedang. Apakah ini pembuluh darah naga di bawah ibu kota? Mata Feng Feiyun penuh harapan saat dia menatap sungai energi roh yang melonjak. Meskipun itu adalah pembuluh darah roh, itu bukanlah sesuatu yang kecil yang bisa dibandingkan dengannya. Itu menghubungkan seluruh prefektur Kerajaan Tengah dan ibu kota adalah tempat dengan pembuluh darah paling banyak. Itulah mengapa itu disebut pembuluh darah naga. Para pembudidaya dari Beauty Smile benar-benar membuka pembuluh darah naga. Apakah mereka ingin melarikan diri melalui itu? Namun, fena naga dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Spirit Feinbeast, angin astral, dan bahkan raksasa akan kehilangan nyawa mereka begitu mereka menemukan hal-hal ini. Apalagi ada ahli dari keluarga Kerajaan yang menjaga Dragon Fein. Sesekali, akan ada ahli yang memeriksa area tersebut. Begitu mereka menemukan seseorang yang mendambakan Dragon Fein, mereka akan dibunuh. Pintu keluar Beauty Smile Pavilion ke Dragon Fein tersembunyi di sudut gelap. Sulit ditemukan. Feng Feinbeast keluar dari sudut gelap dan dengan cepat kembali karena dia menemukan pembudidaya dari Beauty Smile tepat di sebelah sungai emas. Di dinding batu tempat mereka berdiri, ada cincin dewa besar yang terhubung ke rantai hitam pekat yang setebal mangkuk. Itu diikat ke hidung binatang purba yang panjangnya lebih dari 70 meter. Binatang purba ini berbentuk seperti naga. Itu memiliki tiga pasang sayap, delapan cakar, dan tiga kepala singa emas di kepalanya. Ini adalah makhluk roh milenium yang dibesarkan di Dragon Fein. Para pembudidaya dari Beauty Smile Pavilion menunggangi punggung makhluk roh berusia ribuan tahun, menunggangi makhluk roh besar berbentuk naga. Mereka bepergian dalam nadi naga emas yang bergejolak, mencoba melarikan diri. Bab 500 Fena roh adalah fena bumi yang terkondensasi dari energi roh. Itu berisi urat bumi, takdir, dan hukum. Fena roh di bawah ibu kota ini disebut, fena naga, karena merupakan yang terbesar di seluruh dinasti jin. Itu berisi pemeliharaan yang mengerikan dan dapat memastikan kemakmuran ibu kota. Itu juga bisa membantu para pembudidaya di ibu kota mengumpulkan energi roh terpadat untuk kultivasi. Fena naga di bawah tanah seperti lautan emas yang begelombang. Di bawah pimpinan Wan Huasu, pemimpin paviliun senyum kecantikan, lebih dari 30 pembudidaya paviliun senyum kecantikan duduk di belakang binatang roh berusia seribu tahun dan menciptakan perisai cahaya pelindung. Kemudian, mereka masuk ke pembuluh darah naga dan melakukan perjalanan melalui lautan spirit kiemas yang berkabut. Tubuh binatang itu cukup kuat untuk menghentikan angin kencang di dalam Dragon Vein. Binatang aneh yang hidup di pembuluh darah tidak berani mendekat dan harus memberi jalan untuk itu. Para pembudidaya di atas Beauty Smile Tower menciptakan cahaya pelindung yang menghalangi kehadiran mereka dan menyembunyikan mereka dari pandangan para penjaga kerajaan. Sekilas, mereka tidak bisa melihat siapapun di belakang makhluk roh berusia seribu tahun itu. Binatang itu semakin jauh, tetapi para ahli dari gua Feng dan kehancuran masih belum tiba. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Feng Feiyun menggertakkan giginya dan memanggil wadahnya. Dia menginjaknya dan bergegas ke Dragon Vein. Kekuatan kapal belum diaktifkan. Itu seperti sebuah perahu kecil yang mengapung di atas vena naga yang bergolak. Perahu kecil itu sederhana dan sunyi. Dengan 18 layar besi compang kemping, ia mengangkat layar dan berlayar, memecah ombak saat berlayar. Diagram naga kuda melayang di atas kapal dan melindunginya. Angin kencang dan energi jahat di dalam Dragon Vein tidak bisa masuk. Tuan menara, Feng Feiyun sedang mengejar. Seorang wanita tua berdiri di belakang binatang itu dan menatap Feng Feiyun. Wan Huazu berbalik dan melihat Feng Feiyun di atas kapal. Dia cukup terkejut. Ada banyak bahaya di dalam Dragon Vein. Bahkan dia tidak akan berani masuk tanpa binatang milenium sebagai tunggangan. Feng Feiyun hanya berada di mandat surga tingkat kedua, namun dia masih baik-baik saja. Dia dengan cepat menyadari sesuatu. Itu bukan karena kultivasi Feng Feiyun, itu karena bejana di bawahnya berisi aura yang memaksa pembuluh darah naga mundur. Dia mencari kematian sendirian. Waktu yang tepat, itu semua karena dia pavilion senyum kecantikan dihancurkan. Mari kita ambil nyawanya dan balas dendam kita. Seorang wanita cantik mengenakan jubah bulan putih dengan mata berair dan nafas harum keluar. Dia mengeluarkan pedang kuno dan membentuk lebih dari seratus segel pedang. Pedang itu berubah menjadi sinar yang tajam dan menebas ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun berdiri di atas bejana dan terus menciptakan pembuluh darah roh untuk meninggalkan bekas sehingga para ahli dari gua Feng dan penghancuran dapat mengikuti. Tiba-tiba, energi pedang yang menakutkan melonjak ke depan. Mata Feiyun menjadi serius. Untayan api muncul di matanya bersama dengan tangisan burung Phoenix. Dua sinar menyilaukan keluar dari matanya seperti benang merah dan menyebabkan pedang tua itu retak. Tatapan Phoenix surgawi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan kecemerlangan yang dipancarkannya dapat bersaing dengan alat roh. Loof! Kekuatan Heavenly Phoenix gaze menghantam tubuh wanita cantik itu, melukainya. Seni pedang di tangannya patah dan darah menetes dari matanya yang indah. Sinyu? Mundur, kamu bukan tandingannya. Seorang wanita tua dengan punggung bungkuk terhalang di depan wanita cantik itu. Jarinya yang layu melepaskan sinar pembunuh yang tampak seperti pedang suci yang merobek langit. Kultivasi wanita tua ini jauh lebih kuat dari wanita cantik sebelumnya. Jarinya memadatkan energi roh padat dari pembuluh darah naga sehingga energi pedangnya sangat tajam. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk menghindari energi pedang ini. Energi pedang menghantam kapal dan kekuatannya diserap oleh kapal. Itu tidak merusak kapal sama sekali. Suara mendesing. Feng Feiyun mendarat kembali di kapal dan sedikit melambat. Dia tidak berani mengejar terlalu cepat. Para pembudidaya di belakang binatang itu sangat kuat. Sebagian besar dari mereka telah mencapai ranah mandat surga. Tuan Pavilion, Wan Huazhu, bahkan seorang raksasa. Jika bukan karena kecepatannya, dia akan membunuhnya dengan satu serangan. Wanita tua lainnya juga cukup kuat, hampir menjadi raksasa setengah langkah. Tuan Pavilion, Feng Feiyun masih di belakang kita. Jika kita tidak menyingkirkannya, cepat atau lambat dia akan menarik para ahli dari pasukan perang. Seorang wanita tua berkata, Wan Huazhu juga menyerang Feng Feiyun. Namun, kekuatan raksasa melemah di dalam Dragon Feiyun. Selain itu, dia tidak bisa menimbulkan terlalu banyak keributan atau penjaga kerajaan akan menyadarinya. Tanpa berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Feiyun. Aku akan pergi membunuhnya. Tuan Pavilion, kalian duluan. Mandat surga tingkat kelima mengajukan diri. Dia melompat dari binatang itu dan terbang di atas pembuluh darah naga untuk menyerang Feng Feiyun. Penggarap mandat surga tingkat kelima cukup kuat. Mereka bisa mendominasi suatu daerah dan memegang posisi tinggi dalam kekuatan besar. Feng Feiyun mengeluarkan perintah raja dan menyalurkan kekuatan raja ilahi sebelumnya untuk menyerang wanita tua itu. Tujuh sosok emas terbang bersamaan dan menekan wanita tua itu. Dia tenggelam ke dalam Dragon Feiyun dan terluka cukup parah. Hanya Feng Feiyun yang bisa menggunakan perintah raja. Itu sudah cukup untuk menekan mandat surga tingkat kelima. Wow! Seekor binatang aneh yang hidup di Dragon Feiyun tampak seperti seorang tauti. Seluruh tubuhnya tertutup sisik merah, dan kepalanya sebesar tangki air. Itu membuka mulutnya yang besar dan menelan wanita tua yang telah tenggelam ke dalam pembuluh darah naga. Agar binatang buas eksotis ini dapat bertahan hidup di Dragon Feiyun, kebanyakan dari mereka adalah mutan purba. Mereka memiliki kemampuan ilahi bawaan, dan dengan tempering dari Dragon Feiyun, tubuh mereka beberapa kali lebih kuat dari binatang eksotis biasa. Setelah penundaan singkat, para pembudidaya dari Beauty Smile tidak terlihat. Makhluk roh milenium sebanding dengan raksasa dengan kecakapan pertempuran yang lebih besar. Kecepatannya secara alami menakutkan. Itu bisa menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap mata. Feng Feiyun berdiri di kapal dan mengejar lagi. Dia mengolah miriat bis fisik sehingga auranya seperti raja dari semua binatang buas. Binatang buas di Dragon Feiyun tidak berani mendekatinya. Mereka semua mundur di jalannya. Feng Feiyun menyebarkan niat sucinya untuk mencari jejak para pembudidaya dari Beauty Smile. Namun, energi roh di dalam Dragon Feiyun sangat keras dan medannya rumit. Niat ketuhanannya hanya bisa mencapai seratus mil jauhnya. Oh, itu. Niat ilahi Feng Feiyun menemukan mayat mengambang datang dari kejauhan. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya. Sebuah sinar terbang keluar dan melilit mayat perempuan itu. Kulitnya hangus hitam dengan aura kematian dan kejahatan yang meluap. Jari Feiyun dengan lembut menyentuh tubuhnya dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aura mayat dengan gila-gilaan mengalir ke jarinya. Dia dengan cepat menyalurkan garis keturunannya. Api Phoenix membakar darahnya untuk mengeluarkan aura jahat ini dari tubuhnya. Itu pelacur nomor satu dari Beauty Smile, Mosinlan. Bukankah dia melarikan diri dengan makhluk roh milenium bersama para ahli dari Beauty Smile? Bagaimana dia mati di Dragon Fein? Apa yang terjadi pada mereka? Mosinlan adalah mandat surga tingkat keempat dengan bakat yang menentang surga di atas itu. Feiyun tidak akan menjadi tandingannya tanpa perintah raja. Sayangnya, seorang jenius dengan kecantikan dan kultivasi sekarang menjadi mayat. Feng Feiyun harus berhati-hati. Ada bahaya yang tidak diketahui dan menakutkan di depan. Energi jahat dan energi kematian yang begitu mengerikan, bahkan binatang aneh di Fena Naga tidak berani melahapnya. Tidak heran mengapa mayatnya bisa mengapung di sini. Apakah mereka bertemu dengan makhluk tak dikenal di Dragon Fein? Feiyun memanggil cincin roh tak terbatas dan melayang di telapak tangannya. Enam rune kuno di atas ring memancarkan cahaya redup untuk menghadapi bahaya yang mungkin datang kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, mayat itu berubah menjadi mayat jahat dengan cahaya hijau di matanya. Itu menyerang Feng Feiyun. Mayat wanita ini sangat kuat, kulit dan dagingnya seperti logam, dia sudah mencapai transformasi mayat kedua. Dia baru saja mati tapi dia sudah berubah menjadi mayat jahat transformasi kedua. Sepertinya dia terkena energi mayat yang kuat sebelum dia mati. Bahkan mungkin dia mati karena energi ini. Pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun seperti kilat. Dia melemparkan cincin itu ke depan dan langsung meniup mayat itu. Ledakan. Dia jatuh ke dalam Dragon Fein dan dihancurkan oleh angin puyuh, berubah menjadi bubuk hitam. Seorang putri kebanggaan surga tertinggi telah jatuh di Dragon Fein begitu saja, hanya menyisakan setitik pasir hitam yang tertiup angin. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf dan dicintai oleh semua orang, tetapi bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal setelah kematiannya. Feng Feiyun terbiasa melihat hidup dan mati, jadi dia tidak gentar dan terus maju. Tidak lama kemudian, dua mayat hitam lagi melayang. Mereka adalah seorang wanita tua dan seorang wanita muda. Mereka berbaring di Vena Naga, dan aura maut di sekitar mereka menindas. Binatang aneh yang tinggal di Dragon Fein bisa merasakan aura maut dari mereka, dan mereka semua lari, tidak dapat menghindarinya. Mereka bisa mencium bahaya. Kedua mayat ini melayang melewati kapal. Feng Feiyun mengenali mereka. Mereka adalah dua kultifator dari Beauty Smile Pavilion sebelumnya. Kultifasi wanita tua itu mendekati raksasa setengah langkah. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan terus maju. Kadang-kadang, satu atau dua mayat melayang. Pada satu titik, ada enam mayat melayang pada saat bersamaan. Semuanya hitam dan diselimuti energi kematian. Beberapa gelisah dan akan berubah menjadi mayat jahat. Mungkinkah para pembudidaya dari Beauty Smile Pavilion semuanya mati? Ceritan binatang roh datang dari depan bersama dengan fluktuasi pertempuran yang kuat. Feng Feiyun dengan cepat mengejar mereka untuk melihat monster macam apa yang bisa membunuh begitu banyak ahli dari Beauty Smile Pavilion. Terima kasih telah menonton!